Merasa. Saat ini, ular piton beracun mengejar mereka. Ketika melihat Kinfei yang dan Luhong, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Ada sedikit ancaman di matanya. Luhong melihat ular piton beracun itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tertawa dan berkata, kamu baru saja mendapat pencerahan. Beraninya kamu mengancam kami. Piton beracun itu hanya memiliki budidaya seorang master bela diri. Binatang tingkat master bela diri sangat kuat untuk remaja tanpa budidaya. Itu seperti dewa. Tapi di mata dua orang suci pertempuran, Kinfei yang dan Luhong, secara alami hal itu rentan. Ular piton beracun itu memandang mereka berdua dan menjentikkan lidahnya. Kenapa kamu tidak pergi? Mata Luhong dingin saat dia melepaskan seberkas kekuatan suci. Kekuatan suci tidak diragukan lagi sebanding dengan kekuatan surga untuk binatang buas seperti ular piton beracun. Ia lumpuh di tempat dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Matanya penuh ketakutan. Luhong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mencabut kekuatan sucinya. Saat itulah ular piton beracun itu menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya sudah berkeringat, lalu ia lari ke pegunungan tanpa menoleh ke belakang. Sangat kuat. Remaja itu memandang Luhong dengan kagum. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Luhong bertanya sambil tersenyum, Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Mendengar hal tersebut, wajah remaja itu tiba-tiba murung. Dia berkata, saya mencari saudara perempuan saya. Apa masalahnya? Luhong bertanya. Remaja itu menundukkan kepalanya dan berkata, Setengah bulan yang lalu, saudara perempuan saya tiba-tiba menghilang dan belum kembali ke rumah. Saya sangat khawatir, jadi saya pergi ke pegunungan untuk mencarinya. Luhong bertanya, apakah kamu punya petunjuk sekarang? Remaja itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Penduduk desa mengatakan bahwa saudara perempuan saya pasti mati di bawah cakar binatang dan meminta saya untuk tidak mencarinya. Tapi saya tidak percaya. Desa Luhong sedikit terkejut dan bertanya, Di mana desamu? Remaja itu menunjuk ke pegunungan di utara dan berkata, Desa itu ada di sana, lebih dari 10 mil jauhnya dari sini. Lebih dari 10 mil. Kinfei yang dan Luhong saling memandang, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Bagi orang biasa, jarak lebih dari 10 mil bukanlah jarak normal. Kinfei yang bertanya, bagaimana kamu sampai di sini? Apakah Anda bertemu dengan binatang buas di sepanjang jalan? Binatang buas. Pemuda itu sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada binatang buas dalam jarak belasan mil dari desa kami. Yang ada hanya beberapa binatang buas biasa. Kami mengandalkan berburu untuk mencari nafkah. Tidak ada binatang yang mengamuk. Kinfei yang tercengang. Dalam perjalanan dari kota ke Kaisaran, mereka bertemu banyak binatang buas. Bahkan ada binatang suci dan binatang kaisar. Tapi bagaimana mungkin tidak ada satupun di sini? Luhong berkata, Adik, izinkan saya bertanya, Tahukah Anda tentang Laut Reinkarnasi? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya belum pernah mendengar tentang Laut Reinkarnasi, tetapi saya mendengar dari para tetua di desa bahwa ada laut yang jauh dari desa kami. Ke arah mana? Luhong bertanya. Utara. Kata pemuda itu. Berapa jauh? Luhong bertanya lagi. Pemuda itu berpikir sejenak dan berkata, Sepertinya jaraknya lebih dari seratus mil. Utara. Lebih dari seratus mil. Luhong berpikir sejenak dan memandang Kinfei yang. Dia mentransmisikan suaranya, Saya pikir laut yang dia sebutkan mungkin adalah Laut Reinkarnasi. Mengapa kita tidak mengirimnya kembali dulu dan melanjutkan perjalanan kita? Kinfei yang mengangguk. Desa pemuda itu juga berada di utara. Itu sedang dalam perjalanan. Luhong memandang pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, Adik, hari sudah gelap. Mengapa kami tidak mengirimmu kembali dulu dan kamu dapat melanjutkan pencarian besok? Tidak. Aku tidak akan kembali sampai aku menemukan adikku. Pemuda itu berkata dengan keras kepala. Kinfei yang mengerutkan kening. Jika apa yang dikatakan pemuda itu benar dan saudara perempuannya telah hilang selama setengah bulan, maka dia pasti mengalami kecelakaan. Namun pemuda itu masih muda, jadi tidak pantas mengucapkan kata-kata tersebut secara langsung. Mahkota. Tiba-tiba. Pemuda itu berlutut di tanah dan memandang mereka berdua dan memohon, Saudari Malaikat, Saudara Abadi, dapatkah Anda membantu saya menemukan saudara perempuan saya? Saya mohon padamu. Ini. Luhong tidak bisa mengambil keputusan dan menatap Kinfei yang. Kinfei yang mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sangat tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Aku akan bersujud padamu. Selama aku bisa menemukan adikku, aku bersedia melakukan apa saja. Pemuda itu memohon berulang kali, wajahnya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Kinfei yang berkata, Kalau begitu beritahu aku dulu, bagaimana adikmu bisa hilang? Pemuda itu berkata, Setengah bulan yang lalu, adikku pergi berburu seperti biasa, tapi dia tidak pernah pulang. Memburu. Kenapa adikmu berburu? Di mana orang tuamu? Kinfei yang mengerutkan kening. Pemuda itu berkata, Ayah saya sudah lama meninggal. Ibu saya sakit sepanjang tahun dan lemah. Dia tidak memiliki kemampuan berburu, jadi selama ini, saudara perempuan saya telah merawat saya. Dan ibuku. Sangat menyedihkan. Luhong menghela nafas dan bertanya sambil tersenyum, Berapa umur adikmu? Apakah dia seorang pejuang? Pemuda itu berkata, Kakak berumur 18 tahun, bukan seorang pejuang. 18 tahun, bukan seorang pejuang, tapi menghidupi keluarga. Luar biasa. Luhong penuh harapan. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, Mengapa kita tidak membantunya menemukannya? Mungkin saudara perempuannya baru saja mengalami kecelakaan dan tidak meninggal. Ya, memang begitu. Saudara imortal, tolong bantu saya, Oke. Jika kamu bisa membantuku menemukan adikku, aku akan mentraktirmu minum. Kata pemuda itu. Minum. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apakah dia terlihat seperti orang yang kekurangan alkohol? Tapi kalau dilihat dari latar belakang keluarga pemuda itu, mungkin hanya itu yang mampu dia bayar. Setelah merenung sejenak, Kinfei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Oke, demi anggurnya, saya akan membantu Anda menemukannya. Terima kasih, saudara abadi. Pemuda itu sangat gembira dan bersyukur. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, Baiklah, bangunlah, seseorang memiliki emas di bawah lututnya. Jangan berlutut ketika kamu melihat seseorang, dan jangan panggil aku saudara abadi. Lalu siapa kamu? Pemuda itu bangkit dan menatapnya dengan curiga. Siapa saya? Kinfei yang tercengang. Dia tidak menyangka pemuda itu akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata sambil tersenyum, Saya hanyalah seorang pejuang biasa. Seniman bela diri biasa bisa terbang. Tapi kenapa aku mendengar bahwa hanya makhluk abadi yang bisa terbang di langit? Pemuda itu bingung. Siapa yang memberitahumu hal itu? Kinfei yang mengerutkan kening. Orang yang mengatakan ini hanya berpura-pura menjadi misterius dan menyesatkan pemuda tersebut. Pemuda itu berkata, Sen abadi berkata begitu. Siapakah Sen abadi? Lu Hong curiga. Pemuda itu berkata, Setiap dua tahun, seorang lelaki tua datang ke desa kami dengan menggunakan derek. Orang-orang di desa kami memanggilnya Dewa Abadi. Lu Hong bertanya, Apa yang dia lakukan di desamu? Pemuda itu hendak berbicara. Kinfei yang berkata, Kamu bicara, Aku akan berkeliling dan mencarinya. Momo-momong, Seperti apa rupa adikmu? Adikku terlihat seperti. Pemuda itu berpikir sejenak, mengeluarkan selembar kertas menguning dari tangannya, lalu membukanya. Ada empat orang yang tergambar di kertas itu. Seorang pria parubaya, seorang wanita parubaya, dan seorang wanita muda. Sisanya adalah pemuda itu sendiri. Pria muda itu menunjuk wanita muda itu dan berkata, Dia adalah saudara perempuanku, Wang Jin. Jelas sekali. Pria parubaya itu adalah ayah dari pemuda yang telah meninggal dunia. Wanita parubaya itu pastilah ibu dari pemuda tersebut. Kinfei yang menatap potret wanita itu, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Entah itu sosok atau persona wanitanya, semuanya digambar dengan sangat baik. Meskipun dia hanya mengenakan gaun linen lusuh, dia terlihat cantik dan halus. Kamu tinggal di sini bersamanya. Setelah mengingat penampilan wanita itu, Kinfei yang diam-diam memberi tahu Lu Hong. Lalu dia bergegas ke langit dan dengan cepat menghilang di langit malam. Apakah kita tidak akan membantu? Melihat Kinfei yang pergi, pemuda itu dengan cepat menatap Lu Hong dan bertanya. Adikmu yang abadi sangat kuat. Dia tidak membutuhkan bantuan kita. Ayolah, katakan padaku, apakah kamu menggambar potret-potret ini? Lu Hong bertanya. Ya, saya tidak punya hobi apapun, tapi saya suka menggambar. Saya butuh waktu dua hari untuk menggambar gambar ini. Bolehkah? Pemuda itu bertanya dengan polos. Ini sangat bagus. Lu Hong mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, Momong-Momong, bisakah kamu ceritakan tentang burung bangau abadi yang kamu sebutkan tadi? Oke. Pemuda itu mengangguk. Ayo duduk di sana dan bicara pelan-pelan. Lu Hong berkata sambil tersenyum. Tak jauh dari situ, ada batu biru. Lu Hong berjalan bersama pemuda itu dan duduk di atas batu biru. Pemuda itu perlahan berkata, Pada saat yang sama, Kinfei yang terbang di atas punggung gunung. Saat memindai ke bawah, dia juga melepaskan persepsinya dan dengan hati-hati merasakan nafas dan gerakan di bawah. Tapi tiba-tiba, dia berhenti di kehampaan dan melambaikan tangannya. Semua orang dan binatang di kastil muncul. Kalian semua mendengar apa yang aku katakan tadi. Bantu aku mencarinya, tapi jangan terlalu flamboyan. Lebih baik sembunyikan nafasmu. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, pertempuran ki udara melonjak, dan bayangan virtual Wang Jin mengembun. Setelah mengingat penampilan Wang Jin, Fatso bertanya, Bagaimana kita menemukannya? Kinfei yang berpikir sejenak dan berkata, Pemuda itu berkata bahwa Wang Jin hilang ketika dia pergi berburu. Kami akan mencarinya di dekat desa, tetapi kami harus memperluas cakupan dan mencari dalam jarak 100 mil. Dipahami. Semua orang menganggup dan segera berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menyebar ke segala arah dan menghilang. Tapi Lu Zheng tidak pergi. Dia melihat ke bawah kepegunungan di bawah, dan matanya berkedip. Kinfei yang berkata dengan curiga, Mengapa kamu masih berdiri di sini? Tidakkah menurutmu itu aneh? Lu Zheng tidak menjawab tapi bertanya. Apa yang aneh? Kinfei yang bertanya. Tempat ini dekat dengan laut reinkarnasi, tapi mengapa ada desa di sini, dan mengapa tidak ada binatang buas dalam jarak belasan mil dari desa? Kata Lu Zheng. Apa maksudmu? Kinfei yang mengerutkan kening. Mata Lu Zheng berbinar dan berkata, Desa pemuda itu tidak sederhana. Ayo pergi dan lihat. Kinfei yang mengangguk. Suara mendesing. Keduanya membelah langit dan menuju utara, tidak lupa mencari Wang Jin di sepanjang jalan. Jarak belasan mil terlalu mudah bagi mereka berdua. Dalam waktu kurang dari 100 napas, sebuah desa mulai terlihat. Mereka berdua menyembunyikan napas dan berdiri di langit, mengamati desa. Ada lebih dari 2.000 keluarga di desa itu, yang menempati lahan seluas setengah mil. Setiap rumah tampak tua. Meskipun saat itu belum larut malam, sulit untuk melihat siapapun di desa tersebut. Suasananya tenang. Bagaimana ini mungkin? Lu Zheng mengamati desa, ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Desa besar ini penuh dengan orang-orang biasa. Sungguh aneh. Gumam Kinfei yang. Tempat ini hanya berjarak 100 mil dari laut reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya, tetapi ada sekelompok orang biasa yang tinggal di sini. 1212 Saya benar-benar tidak percaya ini adalah desa biasa. Saya akan turun dan melihatnya. Kata Lu Zheng. Jangan bertindak sembarangan. Kinfei yang mengingatkannya. Mengerti. Lu Zheng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia menyelinap ke desa tanpa ada yang menyadarinya dan mulai berkeliaran. Dengan budidayanya, tidak ada yang bisa menemukannya. Kinfei yang berdiri diam di langit, matanya berkedip. Tiba-tiba. Dia sepertinya menemukan sesuatu. Dia melihat ke pintu masuk desa dan melihat seorang wanita parubaya berdiri di sana. Wanita itu memandangi pegunungan di kejauhan, matanya yang cekung dipenuhi kekhawatiran. Dia sudah menunggu di sini. Gumam Kinfei yang. Dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dia adalah ibu pemuda itu. Suara mendesing. Segera. Lu Zheng muncul di samping Kinfei yang seperti hantu. Melihat Kinfei yang menatap pintu masuk desa, dia juga menunduk. Saat melihat wanita itu, Lu Zheng bertanya dengan curiga, siapa dia? Ibu pemuda itu. Kata Kinfei yang. Lu Zheng menganggup menyadari dan menghela nafas. Orang yang menyedihkan. Jika Kinfei yang dan Lu Hong tidak menyelamatkan pemuda itu tepat waktu, dia tidak hanya akan kehilangan putrinya tetapi juga putranya. Meski dia menyedihkan, itu juga mencerminkan bahwa ibunya benar-benar orang terhebat di dunia. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam dan bertanya, bagaimana penyelidikannya. Lu Zheng mengalihkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua adalah orang biasa. Tidak ada satupun kultifator. Kinfei yang mengerutkan kening dan mengamati desa. Lu Zheng menambahkan, namun, saya menemukan sesuatu yang tidak biasa. Apa itu? Kinfei yang terkejut. Lihat di sana. Lu Zheng menunjuk ke tengah desa. Kinfei yang melihat ke arah yang dia tunjuk. Ia langsung melihat sebuah bukit setinggi 5 hingga 6 meter di tengah desa. Namun, itu bukanlah sebuah bukit. Itu adalah sebuah makam. Ada juga batu nisan di depan mereka. Batu nisan itu tingginya lebih dari 2 meter, dan ada beberapa kata besar yang terukir di atasnya. Makam Raja Leluhur Yang Feng. Wang Yang Feng. Saya belum pernah mendengar orang seperti itu. Kinfei yang mengerutkan kening. Lu Zheng berkata, bukan hanya kamu, bahkan aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi bukan itu intinya. Intinya ada yang aneh dengan makam itu. Apa? Kinfei yang memandangnya dengan heran. Ikut denganku. Begitu Lu Zheng selesai berbicara, dia berlari menuju kuburan. Secepatnya. Saat keduanya mendarat di depan kuburan, aura kuno langsung menyerang mereka. Aura ini berasal dari batu nisan. Jelas sekali. Batu nisan ini sudah ada selama bertahun-tahun. Lu Zheng berkata, menurut perkiraan saya, batu nisan ini setidaknya berumur 5 sampai 6 ribu tahun. Segitu panjangnya. Kinfei yang terkejut. Bukankah ini berarti desa ini telah ada setidaknya selama 5 hingga 6 ribu tahun? Rahasia apa yang tersembunyi di desa kuno tersebut? Dia tiba-tiba merasa bahwa desa ini sepertinya ditutupi oleh selubung misterius, sehingga mustahil baginya untuk melihat menembusnya. Lu Zheng berkata, lepaskan persepsimu dan lihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu di dalam kubur. Kinfei yang tercengang. Dia melepaskan persepsinya dan bergegas menuju makam. Saat berikutnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan matanya penuh keterkejutan. Sebenarnya ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam makam ini yang menghalangi persepsinya. Kamu sudah menemukannya. Ada banyak misteri di sini. Aku bahkan berpikir tidak ada satupun binatang buas dalam radius lebih dari 10 mil. Kemungkinan besar karena makam ini. Mata Lu Zheng bersinar terang. Kinfei yang berkata, maksudmu pemilik makam ini sangat kuat ketika dia masih hidup, jadi binatang buas itu tidak berani mendekati desa. Lu Zheng mengangguk. Ini menjadi semakin menarik. Kinfei yang terkekeh. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan desa yang menarik dalam perjalanannya. Siapa di sana? Tiba-tiba. Sebuah teriakan terdengar. Seorang penduduk desa keluar dari sebuah rumah tidak jauh dari situ dengan membawa obor. Dia tidak sengaja melihat dua bayangan di depan makam dan langsung berteriak. Tapi saat berikutnya. Lalu, kedua bayangan itu menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Penduduk desa itu menggosok matanya dan memandangi kuburan itu dengan curiga. Dia tidak mengambil hati dan berbalik untuk berjalan menuju rumah di seberang. Dia berteriak, Saudaramu, beri saya anggur. Saya sudah menghabiskannya. Kamu pemabuk? Apakah kamu akan mati jika tidak minum selama sehari? Setelah itu, suara makian terdengar dari dalam rumah. Kembali ke Qin Fei Yang dan Lu Zheng. Keduanya tidak pergi. Mereka hanya bersembunyi di balik makam. Lu Zheng berbisik, Mengapa kita tidak menunggu sampai larut malam dan menggalinya untuk melihatnya? Menggali makam leluhur seseorang, Apakah kamu tidak takut memperpendek umurmu? Qin Fei Yang terdiam. Dia benar-benar mendapat ide busuk. Jenius sekali. Lu Zheng memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan lembut, Kultifator, jangan terlalu percaya tahayul, oke. Qin Fei Yang berkata, Jangan bicara omong kosong, Saya tidak bisa melakukan hal jahat seperti menggali makam leluhur seseorang. Lu Zheng mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu, apakah kamu tidak ingin tahu apa yang ada di dalamnya? Ya, tapi ada banyak cara. Kita tidak perlu menggali makamnya. Kata Qin Fei Yang. Keras kepala. Lu Zheng memelototinya dan berkata, Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Aku akan mencari gadis kecil itu. Setelah mengatakan itu, Dia pergi dengan tenang. Qin Fei Yang melirik ke kuburan dan juga diam-diam melayang ke langit, Menghilang tanpa jejak. Waktu berlalu dengan tenang. Larut malam. Pemuda itu tertidur. Lu Hong memeluknya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia membelai rambut pemuda itu dengan bingung. Namun ada bekas kasih sayang keibuan di wajahnya. Desir. Sosok putih muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang. Dan Lu Hong tidak menyadari penampilan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tercengang. Dia berjalan ke arah Lu Hong, Melihat ekspresi wajahnya, Dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu sangat menyukai anak-anak, Kamu harus menemukan pria yang kamu cintai dan memilikinya sesegera mungkin. Ah! Lu Hong terkejut. Dia menatap Qin Fei Yang, Dan wajahnya tiba-tiba memerah. Apa yang anda pikirkan? Kenapa kamu begitu malu? Qin Fei Yang penasaran. Tidak ada, tidak ada. Lu Hong buru-buru melambaikan tangannya, Terlihat sedikit bingung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Kamu gadis kecil, Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Lu Hong tersenyum malu dan bertanya, Apakah kamu menemukan saudara perempuannya? Yang lain tidak tahu, Tapi saya tidak menemukannya. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang memandang pemuda yang sedang tidur itu dan berkata, Dia kemungkinan besar telah mengalami kemalangan. Dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan pergi jauh ke pegunungan sendirian. Terlihat seberapa dalam hubungan mereka. Jika adiknya benar-benar terbunuh, Bisa dibayangkan betapa berat pukulan yang akan menimpanya. Kata Lu Hong. Qin Fei Yang berkata, Hidup memang seperti ini. Hanya melalui penderitaan seseorang dapat belajar untuk tumbuh. Lu Hong berkata, Tapi ini terlalu kejam baginya. Bagaimanapun, Dia masih muda. Qin Fei Yang berkata, Setiap orang memiliki proses pertumbuhan, Ini mungkin takdirnya. Lu Hong menghela nafas dalam-dalam. Desir. Tidak lama kemudian, Fatso dan Wolf King juga kembali. Bagaimana itu? Lu Hong bertanya. Pria dan serigala itu menggelengkan kepala. Setelah itu, Fipper, Dan Wang Cai, Naga Banjir, Trenggiling, Dan sebagainya juga kembali satu persatu, Namun mereka tidak menemukan Wang Jin. Belum lagi seratus mil, Mereka bahkan mencari dalam radius dua ratus mil, Tapi tidak ada jejak sama sekali. Baiklah kalau begitu, Kamu pergi ke kastil dan terus berkultivasi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan hendak mengirim semua orang ke kastil, Tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu melihat Lu Zeng? Tidak, Bukankah dia bersamamu? Kata Fatso. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan mengirim semua orang ke kastil. Setelah menunggu beberapa saat, Qin Fei Yang tidak bisa menahan cemberutnya. Kemana Lu Zeng pergi? Apakah dia benar-benar pergi menggali kuburan leluhur seseorang saat aku pergi? Qin Fei Yang terkejut. Lu Hong tertegun dan bertanya, Menggali kuburan leluhur seseorang. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang berkata, Ceritanya panjang, Cepat bawa dia, Ayo pergi ke desa itu. Oke. Lu Hong mengangguk, Menggendong anak laki-laki yang sedang tidur itu, Dan mengikuti Qin Fei Yang ke desa. Setelah beberapa saat, Keduanya datang ke langit di atas desa. Pada saat ini, Semua lampu di desa telah padam, Dan suasana menjadi sunyi senyap. Qin Fei Yang melihat langsung ke kuburan Dan melihat bayangan gelap menyelinap di sekitar kuburan. Siapa lagi selain Lu Zheng? Bajingan ini, Dia benar-benar melakukannya. Qin Fei Yang sangat marah. Dia mendarat di depan kuburan seperti kilat dan berteriak, Apa yang kamu lakukan? Lu Zheng terkejut. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, Dia merasa lega. Ada yang aneh dengan kuburan ini. Lu Hong mendarat di depan kuburan, Dan ada sedikit kejutan di matanya. Lu Zheng melirik Qin Fei Yang, Yang berwajah gelap, Dan berjalan ke arah Lu Hong Dengan hati nurani yang bersalah, Dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Hong Er, Wawasanmu sangat bagus. Qin Fei Yang berkata, Jangan mengubah topik pembicaraan, Apakah kamu ingin menggali kubur? Lu Zheng berkata dengan polos, Tidak. Qin Fei Yang berkata, Lalu mengapa kamu berkeliaran? Di sini. Saya hanya penasaran. Itu tidak benar. Aku sepupumu. Apa yang aku lakukan? Apa hak anda untuk ikut campur? Seharusnya aku yang ikut campur. Lu Zheng berkata dengan marah. Kamu juga tahu kalau kamu adalah sepupuku. Sebagai sepupuku, Bukankah seharusnya kamu memberi contoh Yang baik di depan sepupumu? Lu Hong memandangnya dengan jijik. Lu Zheng berkata sambil tersenyum, Hong Er benar. Aku akan tampil baik di masa depan. Aku jamin kamu akan puas. Lu Hong tidak bisa menahan sakit kepala. Tidak bisakah orang ini menjadi lebih serius? Jangan panggil aku Hong Er sepanjang hari. Menjijikkan sekali. Karena kamu sangat ingin tahu apa yang ada di dalamnya, Aku akan memuaskanmu. Kata Qin Fei Yang. Jadi kamu setuju aku menggali kuburnya? Mata Lu Zheng berbinar. Enyah. Qin Fei Yang berteriak diam-diam. Lu Hong buru-buru menghiburnya, Jangan marah. Meskipun dia bajingan, Dia adalah sepupumu. Lu Zheng berkata dengan sedih, Hong Er, Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa menjadi bajingan? Kamu menyakiti hatiku. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Lu Hong memalingkan wajahnya. Keluar dari akal pikiran. Ekspresi Lu Zheng menegang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang untuk meminta bantuan dan berkata, Sepupu, Hong Er sedang marah. Cepat bantu aku menyampaikan kata-kata yang baik. Kebahagiaan seumur hidup sepupu bergantung padamu. Kenapa aku merasa kamu meminta pemukulan? Qin Fei Yang menatapnya tanpa daya, Mengusap kepalanya yang bengkak, Dan berkata, Ku bilang aku akan memuaskanmu, Bukan dengan menggali kuburan, Tapi tetap di desa dan menyelidikinya perlahan. Jadi begitu? Tidak. Kamu ingin aku tinggal di desa untuk menyelidiki? Sementara kamu pergi ke Laut Reinkarnasi. Bukankah kamu sengaja mencoba memisahkan aku dan Hong Er? Sepupu, kamu tidak boleh seperti ini. Lagi pula, kita punya hubungan darah. Lu Zheng berkata dengan tidak puas. Aku juga akan tinggal. Lu Hong juga akan tinggal. Kita semua akan tinggal. Bolehkah? Qin Fei Yang menggertakkan giginya. Dia akan menjadi gila. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sepupu yang tiba-tiba muncul ini. Tentu saja kita semua bisa tinggal. Lu Zheng terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Ya Tuhan, siapa yang telah aku sakiti? Kenapa aku punya sepupu yang aneh? Qin Fei Yang menatap langit tanpa daya. Dia akan pingsan. Ini hanyalah penyiksaan. Lu Hong tidak bisa menahan tawa. 1213. Di pintu masuk desa. JR, cepat kembali. Wanita itu memandangi pegunungan luas di malam hari dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya. Gedebuk. Tiba-tiba. Suara langkah kaki yang mantap terdengar. Wanita itu buru-buru menoleh dan melihat dua pria dan seorang wanita berjalan keluar dari kegelapan. Wanita itu sedang menggendong seorang pria muda. Itu adalah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Saat ini. Mereka menahan kultivasi dan aura mereka dan tampak seperti orang biasa. JR. Melihat pemuda itu, wanita itu gemetar dan langsung berlari menghampiri. Tetapi melihat pemuda itu tidak menjawab, ekspresinya berubah dan dia menatap Lu Hong dan bertanya, Nona, ada apa dengan anakku? Dia mengira sesuatu telah terjadi pada pemuda itu dan sangat cemas hingga dia menangis. Jangan khawatir, dia hanya lelah dan tertidur. Lu Hong tersenyum dan menghiburnya. Tertidur. Wanita itu tertegun lalu menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke arah mereka bertiga dan bertanya dengan curiga, Bolehkah saya tahu siapa Anda? Kami orang yang lewat. Belum lama ini, putra Anda menemukan ular piton beracun dan kami kebetulan lewat, jadi kami menyelamatkannya dan mengirimnya kembali. Lu Hong tersenyum dan berkata, Jadi, kamu adalah penyelamat Jie. Terima kasih. Wanita itu segera berlutut di tanah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kamu tidak bisa melakukan itu, cepat bangun. Melihat itu, Lu Hong buru-buru berkata, lalu menatap Lu Zheng dan berkata dengan marah, Tunggu apa lagi? Cepat bantu bibi berdiri. Baiklah, baiklah. Lu Zheng menganggup dan berjalan ke arah wanita itu dan berkata sambil tersenyum, Ini hanya masalah kecil, jangan disebutkan. Bagimu, ini masalah kecil, tapi bagiku, ini bantuan yang sangat besar. Sekarang, aku hanya punya JR yang tersisa, bahkan jika dia pergi, aku tidak tahu bagaimana harus hidup. Wanita tua ini tidak mampu membalas kebaikanmu yang besar. Aku ingin mengundang kalian bertiga untuk duduk di rumahku. Wanita itu bangkit dan berkata dengan wajah tulus. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum. Inilah yang mereka inginkan. Lu Hong tersenyum dan berkata, kalau begitu kami akan mengganggumu. Tidak-tidak. Wanita itu melambaikan tangannya berulang kali dan memandang Lu Hong sambil tersenyum. Nona, terima kasih atas kerja kerasmu. Berikan JR padaku. Lu Hong berkata, tidak apa-apa. Kamu sedikit lemah. Aku akan menggendongmu masuk. Kamu adalah penyelamat Jie, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Wanita itu sedikit takut. Lu Hong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ayo masuk. Ini. Baiklah, terima kasih, Nona. Wanita itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia berbalik dan memimpin Qin Fei Yang dan dua lainnya ke desa. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil di sebelah kiri. Nona, bagaimana kamu tahu kalau tubuhku lemah? Apakah anda seorang dokter? Saat wanita itu berjalan, dia berbalik untuk melihat Lu Hong dan bertanya. Lu Hong tersenyum dan berkata, aku bukan seorang dokter. JR memberitahuku hal itu. Anak ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lu Hong berkata, putramu sangat bijaksana. Jejak rasa bangga muncul di wajah wanita itu. Dia berkata, walaupun kondisi keluarga kami tidak sebaik keluarga lain di desa, jika kita berbicara secara bijaksana, tidak ada anak yang bisa menandingi JR. Momo-ngomong, siapa namamu? Namaku Lu. Lu Hong hendak menyebutkan namanya ketika Qin Fei Yang tiba-tiba terbatuk dan memotongnya. Lu Hong memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata melalui telepati, meskipun ini agak terpencil, ini masih di ibu kota. Lebih baik berhati-hati. Lu Hong menganggup dan memandang wanita itu. Namaku Lu Xiao Kin. Keduanya adalah Jiang Fei dan Jiang Zeng. Jiang Fei, Jiang Zeng. Wanita itu tercengang. Melihat Qin Fei Yang dan Lu Zeng, dia bertanya, apakah kalian bersaudara? Ehem. Qin Fei Yang terbatuk dan mengangguk. Agak. Lu Zeng berkata dengan tidak puas, apa maksudmu? Kita bersaudara. Diam dan jangan bicara. Qin Fei Yang memelototinya. Mengapa? Mulutku ada di wajahku. Saya bisa mengatakan apapun yang saya inginkan. Mengapa kamu peduli? Lu Zeng memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, jangan ikuti aku. Kata Qin Fei Yang dengan wajah gelap. Jangan salah. Aku tidak mengikutimu. Aku mengikuti Hong Er. Aku hanya memperhatikannya, mengerti. Jadi jangan menyanjung diri sendiri. Lu Zeng tersenyum menghina. Aku menyanjung diriku sendiri. Qin Fei Yang menunjuk hidungnya dan menatap Lu Zeng dengan marah. Omong kosong. Jika kamu tidak menyanjung dirimu sendiri, kan? Juga, kakak laki-laki tertua adalah ayah, dan kakak ipar tertua adalah ibu. Meskipun aku bukan bos di rumah, aku tetap saudaramu. Tunjukkan rasa hormat padaku. Selain itu, bersikaplah lebih sopan kepada kakak iparmu Hong Er di masa depan. Kata Lu Zeng. Adik ipar Hong Er. Lu Hong membeku. Segera setelah itu, wajahnya dipenuhi amarah. Bajingan ini, semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin konyol. Qin Fei Yang juga mengertakkan gigi. Mengapa kamu mengertakkan gigi? Biar ku beritahu, jangan berpikir untuk menindas saudaramu. Hati-hati agar tidak tersambar petir. Lu Zeng mendengus dingin. Aku akan menanggungnya. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan pikirannya yang akan meledak. Wanita itu memandang Qin Fei Yang dan Lu Zeng dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua bersaudara benar-benar menarik. Benar-benar. Lu Zeng bertanya. Ada pepatah populer di desa kami. Bertengkar adalah cinta, dan memarahi adalah cinta. Semakin sering Anda melakukan ini, semakin menunjukkan bahwa Anda peduli satu sama lain. JR dan Jin Air dulunya sama. Saat bersama, mereka sering bertengkar. Saat tidak bersama, mereka sering merindukan satu sama lain. Wanita itu menghela nafas, terlihat sedikit kecewa. Benar-benar. Lu Zeng tercengang. Dia melirik Qin Fei Yang dan berkata sambil bercanda, aku tidak tahu kamu begitu peduli padaku. Saya. Suasana hati Qin Fei Yang hampir menjadi gila. Hentikan. Oke. Lu Hong menatap Lu Zeng dengan marah. Tidakkah dia melihat wanita itu hendak menangis? Lu Zeng tersenyum malu dan menutup mulutnya. Lu Hong menoleh untuk melihat wanita itu dan berkata sambil tersenyum, surga membantu yang layak. Putrimu akan baik-baik saja. Terima kasih. Wanita itu tersenyum penuh terima kasih dan menunjuk ke depan. Itu rumahku. Mereka bertiga mengangkat kepala dan menoleh. Segera, hati mereka terasa seperti sebotol perasaan campur aduk telah dijatuhkan. Sangat tidak nyaman. Rumah yang ditunjuk wanita itu hanyalah sebuah rumah kayu kumuh. Segera. Mereka bertiga mengikuti wanita itu dan sampai di depan rumah kayu. Bau lembab dan busuk langsung tercium di wajah mereka. Rumah kayu itu hanya seluas puluhan meter dan dikelilingi pagar sederhana. Banyak kayu bakar yang bertumpuk di pojok. Wanita itu meminta maaf, aku sudah menunggu GR di pintu masuk desa akhir-akhir ini. Aku tidak mengurus halamannya. Agak berantakan. Tolong jangan pedulikan. Tidak apa-apa. Lu Hong berkata sambil tersenyum. Wanita itu tersenyum, berjalan ke pintu, dan mendorongnya hingga terbuka. Saat pintu dibuka, mereka bertiga benar-benar melihat apa artinya memiliki empat dinding kosong. Tidak ada apapun di aula rumah kecuali sebuah meja dan empat bangku. Bahkan meja dan bangkunya pun sangat kumuh. Tapi ada banyak lukisan di dinding tua. Ada lukisan pemandangan, lukisan figur, lukisan burung, dan lukisan binatang. Mereka sangat hidup dan penuh pesona. Dan ada empat ruangan di dalamnya. Tiga kamar tidur dan dapur. Hanya ada satu tempat tidur di setiap kamar tidur. Dapurnya tidak besar, hanya cukup untuk satu orang keluar masuk. Namun, meski rumahnya relatif sederhana, namun sangat rapi dan bersih. Lu Hong bertanya, kamar Jie yang mana? Di sini. Wanita itu menyalakan lilin dan membawa Lu Hong ke salah satu kamar tidur. Kinfei Yang dan Lu Zheng berdiri di aula, memandangi lukisan di dinding. Ada lebih dari selusin lukisan di dinding aula, tetapi Kinfei Yang memperhatikan bahwa lukisan di tengahnya bukanlah foto keluarga, melainkan seorang lelaki tua yang mengendarai derek. Lelaki tua itu mengenakan jubah seputih salju, mengendarai burung bangau putih di langit, memegang kocokan ekor kuda di tangannya, dan rambut putihnya berkibar. Dia memiliki pesona yang seperti orang bijak. Lu Hong berjalan ke arah Kinfei Yang, memandang lelaki tua yang mengendarai burung bangau di lukisan itu, dan berbisik, dia adalah bangau abadi yang disebutkan J.R. Apa latar belakangnya? Kinfei Yang bertanya diam-diam. Aku bertanya pada J.R. Dia memberitahuku bahwa bangau abadi ini datang dan pergi tanpa jejak. Tidak ada seorangpun di desa yang tahu di mana dia tinggal, dan tidak ada yang tahu namanya. Mereka hanya tahu bahwa dia berasal dari sekte abadi yang misterius. Kata Lu Hong. Sekte abadi. Lu Zheng tertegun dan berkata dengan marah, bagaimana bisa ada makhluk abadi di dunia ini. Jelas sekali dia penipu. Kinfei Yang juga merasakan hal yang sama. Dia memandang Lu Hong dan bertanya, apa yang dia lakukan di desa ini setiap dua tahun. Lu Hong berkata, dikatakan bahwa dia sedang merekrut murid. Kinfei Yang dan Lu Zheng saling memandang. Sekte abadi. Merekrut murid. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lu Hong berkata, J.R. mengatakan bahwa setiap anak yang dipilih oleh Immortal Kren akan segera dibawa pergi, dan orang-orang di desa sangat ingin dibawa pergi olehnya, karena begitu mereka dipilih oleh Immortal Kren, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi. Omong kosong. Saya tidak tahan dengan penipu seperti ini yang berpura-pura menjadi misterius. Saya harus mencari tahu tentang apa yang disebut sekte abadi ini dan mengungkap warna aslinya. Lu Zheng mendengus dingin. Yang abadi hanyalah legenda. Mereka tidak ada sama sekali. Bango abadi ini jelas menyihir penduduk desa di sini. Kinfei Yang meliriknya, lalu mengangkat kepalanya lagi dan melihat potret Immortal Kren. Desa ini terisolasi dari dunia luar, dan masyarakat di desa tersebut masih mempertahankan pemikiran primitif. Masuk akal untuk percaya bahwa ada makhluk abadi di dunia ini. Sama seperti ketika dia masih kecil, dia juga percaya bahwa ada makhluk abadi di dunia ini. Tetapi ketika dia keluar dan mulai memahami dunia ini sedikit, dia menyadari bahwa yang disebut makhluk abadi hanyalah beberapa orang yang lebih kuat dari orang biasa. Yang abadi sama sekali tidak ada di dunia ini. Pada saat ini, wanita itu keluar, memegang sepoci teh, dan berkata sambil tersenyum, tiga dermawan, rumahnya agak sederhana dan kasar. Mohon tidak keberatan dan duduklah. Tidak apa-apa. Lu Hong melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Wanita itu meletakkan teko di atas meja, menoleh untuk melihat potret Immortal Kren, dan berkata, saya mendengar anda baru saja berbicara tentang Immortal Kren. Lu Hong mengangguk. Wajah wanita itu menjadi serius, dan dia berkata, kamu bisa membicarakannya di rumah. Jangan bicara omong kosong di luar. Mengapa? Lu Hong bingung. Wanita itu berkata, karena semua orang di desa sangat menghormati Immortal Kren. Jika mereka mendengar anda membicarakannya, mereka akan membuat masalah bagi anda. Kata-katanya penuh rasa hormat terhadap Immortal Kren. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang. Tampaknya orang-orang di desa ini telah sepenuhnya dididik oleh Immortal Kren. Mereka percaya bahwa ada makhluk abadi di dunia ini. Lu Hong bertanya, apakah kamu tahu tentang bangau abadi ini? Wanita itu berkata dengan kagum, dia abadi, dan saya hanyalah wanita biasa. Kualifikasi apa yang harus saya ketahui tentang dia? Lu Hong berkata, pada tahun-tahun ini, selain bangau abadi ini, apakah ada makhluk abadi lain yang datang ke desa ini? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicarakan itu. Kamu mungkin belum makan malam. Saya akan menyiapkan makanan. Kamu bisa bicara. Terima kasih. Lu Hong berkata sambil tersenyum. Dengan senang hati. 1214. Lu Zheng melihat punggung wanita sibuk itu, lalu melihat potret Master Sen. Kemudian dia memandang Qin Fei Yang dan diam-diam berkata, kalian bicara, aku akan keluar jalan-jalan. Jangan main-main. Qin Fei Yang buru-buru memperingatkannya. Lu Zheng mengangkat alisnya, menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, sekarang aku memberitahumu dengan sangat serius. Aku saudaramu, jangan ikut campur dalam urusanku. Qin Fei Yang langsung mengabaikannya. Lu Zheng menoleh ke arah Lu Hong dan berkata, Hong Er, sebagai saudara iparnya, bukankah kamu harus mendisiplinkannya? Dia terlalu tidak sopan, terlalu keterlaluan. Lu Hong juga mengalihkan pandangannya dan melihat ke tempat lain. Kali ini Lu Zheng merasa malu, berbalik dan pergi dengan kesal. Lu Hong menatap punggung Lu Zheng, lalu menatap Qin Fei Yang dan berbisik, kamu seharusnya tidak membiarkan dia mengikuti kita. Kamu tidak mengerti. Qin Fei Yang menghela nafas. Meskipun Lu Zheng membuatnya merasa sangat tidak berdaya, sejujurnya, dia sangat menyayangi sepupunya ini. Bukan karena alasan lain, tapi karena Lu Zheng adalah keluarganya. Dia telah berkeliaran di luar sejak kecil, tanpa ada yang bisa diandalkan, jadi dia merindukan keluarga lebih dari siapapun. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Zheng adalah sepupunya, dia sangat senang. Jadi, tidak peduli apa yang dilakukan Lu Zheng, apa yang dia katakan, dia tidak peduli. Seperti kata wanita itu, pemukulan adalah cinta, omelan adalah cinta. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menikmati kasih sayang keluarga yang langka ini. Lu Hong memandang Qin Fei Yang dalam-dalam. Apakah dia tidak mengerti? Tidak. Faktanya, dia mengerti. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia memahami Qin Fei Yang lebih baik daripada orang lain, tetapi dia berani mengatakan bahwa tidak ada yang lebih peduli pada Qin Fei Yang daripada dia. Dia juga tahu bahwa pria di depannya tidak membutuhkan siapapun untuk menghiburnya, karena dia mampu menanggungnya sendiri. Yang perlu dia lakukan adalah menemaninya diam-diam. Makanannya ada di sini. Beberapa saat kemudian, wanita itu keluar dengan tiga piring dan dua mangkuk nasi, tetapi ketika dia hanya melihat Qin Fei Yang dan Lu Hong, dia bertanya dengan bingung, di mana dermawan kita. Lu Hong tersenyum dan berkata, jangan khawatirkan dia. Dia hanyalah orang yang tidak bisa bermalas-malasan. Baiklah, kalian bisa makan sederhana. Besok, aku akan membuatkan makanan mewah sebagai ucapan terima kasih pada kalian. Wanita itu tersenyum. Lu Hong duduk di depan meja dan mengambil sumpitnya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan. Wanita itu berkata, makanlah apapun yang kamu mau, asal kamu tidak keberatan. Bagaimana bisa? Lu Hong tersenyum. Dia mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mengunyah, matanya berbinar. Dia menganggup dan berkata, sudah lama sekali aku tidak makan makanan lesat seperti ini. Kalau begitu, makan lebih banyak. Wanita itu duduk di meja. Setelah melirik Qin Fei Yang, dia terus menatap Lu Hong dengan senyuman di wajahnya. Lu Hong tersenyum dan berkata, Bibi, kamu harus makan juga. Baiklah, baiklah. Wanita itu menganggup tetapi tidak mengambil sumpitnya. Dia terus menatap Lu Hong, memperlakukan Qin Fei Yang di sampingnya seperti udara. Lu Hong merasa sedikit tidak nyaman. Dia bertanya dengan curiga, Bibi, apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar mirip putriku. Lu Hong tercengang. Ternyata dia sedang memikirkan putrinya. Dia menghiburnya, Bibi, jangan khawatir. Kami akan membantumu mencarinya besok. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Wanita itu buru-buru berkata. Lu Hong tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Kami semua adalah orang-orang yang menganggur. Selama Bibi tidak keberatan kami mengganggumu, tidak apa-apa. Saya tidak keberatan, saya tidak keberatan. Wanita itu melambaikan tangannya berulang kali. Kemudian, dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Anak muda, ini gadis yang baik, kamu harus menyayanginya. Eh, Qin Fei Yang tercengang. Pipi Lu Hong langsung memerah. Wanita itu terkekeh. Dia mengambil sumpit, mengambil beberapa potong sayuran, dan menaruhnya di mangkuk Lu Hong. Lalu, dia berkata, Makan lebih banyak. Terima kasih. Lu Hong menunduk, tidak berani menatap Qin Fei Yang. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk. Suasananya sedikit canggung. Dia meletakkan mangkuk dan sumpit, memandang wanita itu, dan berkata, Bibi, apakah ada orang di desamu yang pernah memasuki gerbang keabadian yang misterius? Ya. Wanita itu menganggup dan berkata, Saya ingat selusin anak dibawa pergi oleh Guru Shen dua tahun lalu. Apakah mereka pernah kembali? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Guru Shen berkata bahwa gerbang keabadian bukanlah tempat biasa. Selama kamu pergi ke sana, kamu tidak dapat kembali. Tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi ke gerbang keabadian untuk mengunjungi mereka. Kata wanita itu. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Apakah orang tua dari anak-anak ini tidak merindukan mereka? Ya, tentu saja. Tetapi sebagai orang tua, kami ingin anak-anak kami sukses, sehingga lambat laun semua orang akan terbiasa. Wanita itu tersenyum. Qin Fei Yang menganggup. Itu benar, orang tua mana yang tidak ingin anaknya sukses. Tapi dia tidak tahu tempat seperti apa yang membuat orang tidak bisa kembali lagi setelah pergi ke sana. Lagi pula. Baik itu aulah ilahi di ibu kota atau pagoda pil di pusat kerajaan ilahi, tidak ada aturan seperti itu. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata, Ngomong-ngomong, Bolehkah saya bertanya apakah keluarga Anda punya dendam dengan orang lain di desa? Dendam. Mengapa kamu bertanya? Wanita itu menatapnya dengan bingung. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, saya hanya bertanya dengan santai. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Wanita itu berpikir sejenak dengan suara pelan dan berkata sambil tersenyum, Masyarakat di desa kami relatif harmonis dan rukun. Mereka tidak akan berkonflik karena hal-hal kecil. Bagaimana kalau itu masalah besar? Qin Fei Yang bertanya. Wanita itu berkata, Jika ada masalah besar, kepala desa kami akan keluar untuk menengahi. Qin Fei Yang mengangguk. Lu Hong melirik Qin Fei Yang dan berkata melalui telepati, Apakah kamu memikirkan sesuatu? Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, Saya telah memikirkan mengapa Wang Jin menghilang. Apa maksudmu? Lu Hong curiga. Wang Jin berasal dari desa ini. Dia besar di sini, dan sejak ayahnya meninggal, dia sering berburu di luar. Dia pasti sangat paham dengan situasi di sekitar desa. Misalnya, di mana bahayanya? Di mana yang lebih aman? Dan sebagai orang yang berakal sehat, mustahil dia pergi ke tempat berbahaya itu. Tapi kenapa dia hilang? Jadi aku berpikir, apakah ada yang aneh dengan hilangnya Wang Jin? Qin Fei Yang berkata secara telepati. Lu Hong berkata pada dirinya sendiri, Itulah sebabnya kamu bertanya apakah keluarga ini memiliki dendam terhadap orang lain. Apakah Anda mencurigai seseorang diam-diam telah menyakiti Wang Jin? Ya. Jawab Qin Fei Yang diam-diam. Lagipula, dia sudah terbiasa melihat kelicikan dan kelicikan. Dia berpikir lebih dari wanita itu. Dan meskipun desa ini terlihat sangat biasa dan sederhana, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa bajingan. Lu Hong berkata pada dirinya sendiri, tapi dia juga berkata bahwa dia tidak punya dendam dengan orang lain. Qin Fei Yang berkata melalui telepati, kita telah hidup bersama selama bertahun-tahun, dan tidak ada perselisihan sama sekali. Apakah menurut Anda itu mungkin? Lu Hong menggelengkan kepalanya. Betapapun harmonisnya mereka, pasti akan ada perselisihan. Dendamnya pasti ada, tapi karena dia sangat sederhana, biasanya dia tidak ambil hati. Tetapi hanya karena dia tidak mencamkannya bukan berarti pihak lain tidak mencamkannya. Mungkin pihak lain sudah menyimpan dendam. Kami telah bepergian keluar sepanjang tahun. Karena masalah kecil, seseorang pada akhirnya akan mati. Bukankah kita pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Masuk akal. Lu Hong bergumam pada dirinya sendiri. Dia memandang wanita itu dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, Bibi, pikirkan baik-baik. Apakah kamu pernah menyinggung seseorang di masa lalu? Atau apakah seseorang memprovokasi Anda? Apa yang kamu coba katakan? Meski wanita itu jujur, dia tidak bodoh. Pasti ada alasan bagi mereka berdua untuk bertanya berulang kali. Lu Hong berkata, Jangan khawatir. Katakan yang sebenarnya. Kalau begitu biarkan aku memikirkannya. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Qin Fei Yang dan Lu Hong tidak berkata apa-apa dan menatapnya dengan tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah beberapa waktu, wanita itu akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan Lu Hong. Dia berkata, Momo-ngomong, memang ada satu hal. Apa itu? Qin Fei Yang bertanya. Saya ingat setahun yang lalu, putra kepala desa mendatangi saya dan mengatakan bahwa dia menyukai Jin Air dan ingin menikahinya. Awalnya ini adalah hal yang baik, tetapi Jin Air tidak setuju dan mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Meskipun keluarga kepala desa relatif kaya, saya pasti akan menghormati pilihan Jin Air. Kemudian, putra kepala desa hampir berselisih dengan kami karena hal ini, tetapi kepala desa menghentikannya tepat waktu dan memberinya pelajaran. Belakangan, masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan dan saya tidak ambil hati. Kata wanita itu. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia bertanya, seperti apa karakter putra kepala desa. Dia agak sombong. Tapi dia biasanya memperlakukan penduduk desa dengan baik dan sering membantu semua orang. Lagipula, dia masih muda. Wajar jika dia sedikit sombong. Wanita itu tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk sambil berpikir. Lu Hong mencibir. Sepertinya kamu terlalu khawatir. Apakah begitu? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Lu Hong bertanya dengan curiga, kamu tidak mencurigai putra kepala desa, kan? Mengapa tidak? Kita tidak bisa mengabaikan semua kemungkinan. Pikir Qin Fei Yang. Lu Hong berkata, lalu apa rencanamu? Qin Fei Yang tersenyum. Ayo kita lihat besok dan temui putra kepala desa. Lu Hong memandang Qin Fei Yang tanpa daya dan berkata, terserah kamu. Saudari. Tiba-tiba. Jeritan ketidakberdayaan terdengar dari ruang dalam. J.E.R. Wanita itu segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya lalu berlari ke ruang dalam. Qin Fei Yang dan Lu Hong juga bangkit dan masuk. Anak laki-laki itu sudah bangun dan sedang duduk di tempat tidur. Wajah mudanya penuh ketakutan dan dahinya penuh keringat. J.E.R. Apakah kamu mengalami mimpi buruk lagi? Wanita itu duduk di samping tempat tidur, membelai punggung anak laki-laki itu dan bertanya. Aku memimpikannya adikku. Dia dimakan oleh binatang buas. Ibu, aku sangat takut. Anak laki-laki itu melemparkan dirinya ke pelukan wanita itu dan menangis dengan sedihnya. Matanya yang cerah penuh ketidakberdayaan. Tidak, adikmu akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Wanita itu menepuk punggung anak laki-laki itu dan menghiburnya, tapi matanya juga kabur karena air mata. Mendesah. Lu Hong hanya bisa menghela nafas. Mengapa Tuhan harus begitu kejam terhadap keluarga ini? Mereka sudah sangat disayangkan. Tidak bisakah Tuhan menjaga mereka? Hmm. Ketika anak laki-laki itu melihat Kinfei Yang dan Lu Hong, dia sedikit terkejut. Lalu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia segera melepaskan diri dari pelukan wanita itu dan bangkit dari tempat tidur. Kemudian, dia melompat ke depan Kinfei Yang dan Lu Hong. Dia meraih tangan mereka erat-erat seolah-olah dia sedang menggenggam sedotan penyelamat dan bertanya, Saudari malaikat, Saudara abadi, apakah kamu sudah menemukan saudara perempuanku? Lu Hong menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah adikku benar-benar sudah mati? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. 1215. Wanita itu menundukkan kepalanya dan menatap pemuda itu. Air mata jatuh dari sudut matanya. Mendesah. Kinfei Yang menghela nafas. Dia berbalik diam-diam dan pergi. Berdiri di halaman, dia menatap langit malam. Cahaya dingin muncul di matanya. Tidak ada yang bisa memahami rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai lebih baik darinya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mencari tahu alasan hilangnya Wang Jin. Segera. Lu Zheng kembali dan melihat ke arah Kinfei Yang di halaman. Dia sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu berdiri di sini sendirian? Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, tidak ada, saya hanya merasakan sesuatu dan merasa sedikit kesal. Karena Wang Jin. Lu Zheng bertanya. Kinfei Yang menganggup dan membuang muka. Dia bertanya, mengapa kamu baru saja keluar? Lu Zheng berkata, sebenarnya, aku bertanya-tanya apakah ada yang aneh dengan hilangnya Wang Jin. Hmm. Kinfei Yang tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan itu? Wang Jin lahir dan besar di sini. Dia seharusnya sangat akrab dengan pegunungan di dekatnya. Tapi kenapa dia menghilang? Jadi saya curiga hilangnya dia mungkin tidak sesederhana itu. Saya baru saja keluar untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan di desa ini. Lu Zheng mengerutkan kening. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, kamu memang sepupuku. Kamu persis seperti yang aku pikirkan. Menurutmu juga begitu. Lu Zheng tercengang. Ya. Saya baru saja berbicara dengan Lu Hong tentang hal ini. Dan ku dengar putra kepala desa pernah mendambakan kecantikan Wang Jin. Kata Kinfei Yang. Ini mungkin sebuah petunjuk. Mata Lu Zheng berbinar. Kinfei Yang menganggup dan tersenyum tipis. Mari kita tunggu sampai besok. Kita akan pergi menemuinya. Ngomong-ngomong, bisakah kamu menjawab pertanyaan untukku? Apa itu? Lu Zheng memandangnya dengan curiga. Kinfei Yang berkata, di mana sebenarnya keluarga Lu? Mohon padaku. Lu Zheng memandangnya dengan mengejek. Terserah kamu untuk mengatakannya atau tidak. Kinfei Yang mendengus dingin. Lu Zheng mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak senang, kamu meminta nasihat seseorang, dan kamu masih bersikap seperti ini. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Kinfei Yang mengerutkan kening. Aku tidak akan melakukannya. Lu Zheng menoleh untuk melihat ke tempat lain, wajahnya penuh ketidaksenangan. Lupakan saja jika kamu tidak mau memberitahuku. Kinfei Yang meliriknya dengan acu-ta'acu, lalu naik ke udara dan menghilang ke langit malam seperti sambaran petir. Bocah ini tidak menghormati orang yang lebih tua. Sepertinya aku harus memberinya pelajaran di masa depan. Lu Zheng bergumam pada dirinya sendiri sebelum berbalik dan memasuki rumah. Keesokan harinya, dini hari. Di puncak gunung dekat desa, Kinfei Yang membuka matanya. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Orang ini tampak segar. Malam itu, dia tidak berkultivasi. Dia baru saja tidur. Selain itu, tidak ada binatang buas di sini yang mengganggunya, jadi dia tidur sangat nyenyak dan nyaman. Ini fajar. Waktunya kembali. Melihat matahari di langit, Kinfei Yang tersenyum tipis. Dia menahan auranya, melompat turun gunung, dan berjalan menuju desa. Hmm. Ketika hendak sampai di desa, tiba-tiba dia berhenti dan melihat ke arah hutan tak jauh dari situ. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih memasuki hutan sendirian. Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun. Dia kurus dan memiliki ciri-ciri yang halus, tampak seperti pria yang anggun. Berburu pagi-pagi sekali, orang-orang di desa ini pekerja keras. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pemuda itu tidak memiliki budidaya apapun, tetapi ada sarung yang terbuat dari kulit binatang yang tergantung di pinggangnya, dengan belati di dalamnya. Kinfei Yang melirik pemuda itu. Dia tidak terlalu memperhatikannya dan terus berjalan menuju desa. Apakah kamu Jiangfei? Begitu sampai di pintu masuk desa, beberapa penduduk desa yang hendak keluar mendatanginya dan bertanya sambil tersenyum. Saya. Kinfei Yang menganggup dan memandang mereka dengan curiga. Terima kasih telah membawa J.R. kembali. Kamu tidak tahu, Ibu Jie sangat khawatir ketika dia keluar selama dua hari. Adik. Jika kamu tidak sibuk, tinggallah di desa beberapa hari lagi. Penduduk desa tersenyum dan berkata. Mereka sederhana dan baik hati, memberikan rasa kedekatan yang alami kepada orang-orang. Oke. Kinfei Yang menganggup. Oke, kita akan pergi berburu. Jika kita bisa berburu mangsa yang baik, datanglah ke rumahku untuk minum malam ini. Seorang pria berpenampilan kasar berkata sambil tersenyum. Wangda Biao, apa maksudmu? Jika kita tidak bisa berburu, kita tidak akan mentraktir adik kecil ini minum. Seorang pria botak di sebelahnya berkata dengan ketidakpuasan. Bukan itu maksudku. Wangda Biao buru-buru melambaikan tangannya, terlihat sederhana dan jujur. Saya kira demikian. Jangan lupa, adik kecil ini adalah penyelamat JR. Jadi, apakah kita bisa berburu mangsa yang baik hari ini atau tidak? Malam ini kamu harus mengeluarkan beberapa botol anggur yang telah kamu simpan selama beberapa tahun untuk berterima kasih padanya. Kata pria botak itu. Ya ya ya. Wangda Biao menganggup berulang kali, tapi tiba-tiba dia menatap pria botak itu dan berkata, tidak, kamulah yang ingin meminum toples anggurku, bukan. Apa yang anda pikirkan? Aku hanya ingin menikmati kejayaan adik kecil ini dan minum sedikit malam ini. Pria botak itu tersenyum canggung. Orang munafik. Wangda Biao memutar matanya ke arahnya. Beberapa orang lainnya juga memandang pria botak itu dengan jijik, tetapi mereka semua tersenyum. Wangda Biao menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, adik, ayo pergi dulu, sampai jumpa malam ini. Oke. Kinfei Yang menganggup. Pada saat itu, mereka mengambil segala macam senjata dan berjalan ke pegunungan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang-orang di sini tidak hanya baik hati, tetapi juga sangat berterus terang. Dia menyukai tempat ini. Tidak ada rencana atau rencana. Segalanya tampak biasa saja dan damai. Saya sangat berharap suatu hari nanti, saya bisa hidup seperti mereka. Kinfei Yang bergumam dan berbalik untuk memasuki desa. Selamat pagi, adik kecil Jiangfei. Aku baru saja pergi ke rumah Jie dan bertanya-tanya mengapa aku tidak melihatmu. Jadi, kamu di sini. Adikku, terima kasih telah menyelamatkan J.R. Datanglah ke rumahku saat kamu ada waktu luang. Sepanjang jalan, penduduk desa yang ditemui Kinfei Yang menyambutnya dengan hangat. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Kinfei Yang merasa sedikit tidak berdaya. Bukankah berita ini menyebar terlalu cepat? Ketika dia kembali ke rumah pemuda itu dan melihat situasi di depan halaman, dia semakin terdiam. Ada lautan manusia di depan halaman. Saking ramainya, seolah-olah semua orang sedang menonton pertunjukan monyet. Bukankah ini adik laki-laki Jiangfei? Kemana kamu pergi tadi malam? Semua orang tidak melihatmu dan mengkhawatirkanmu. Ketika mereka melihat Kinfei Yang, kerumunan segera bertanya tentang dia. Mereka sangat antusias bahkan Kinfei Yang pun sedikit kewalahan. Seseorang tertawa dan berkata, senang sekali kalian kembali. Semuanya, beri jalan, jangan menghalangi jalan adik kecil itu. Semua orang tersenyum bahagia dan mundur ke samping. Kinfei Yang menganggup kepada mereka dan berjalan ke halaman. Dia melihat di aula rumah, selain Luhong, Luzeng, pemuda, dan wanita, ada juga seorang lelaki tua. Orang tua itu membungkuk dan menopang dirinya dengan tongkat. Dia memiliki kepang di kepalanya dan terlihat cukup energi. Orang tua itu bangkit dan menoleh untuk melihat Kinfei Yang. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu adik Jiangfei? Kinfei Yang masuk ke dalam rumah dan menganggup. Saya Kinfei Yang. Bolehkah saya tahu siapa anda? Saya kepala desa di sini. Belum lama ini, saya mendengar bahwa anda menyelamatkan JR tadi malam, jadi saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Orang tua itu terkekeh. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, kamu terlalu baik, Pak Tua. Ini hanya masalah kecil. Siapapun akan membantu. Adik, kamu sungguh rendah hati. Omong-omong, aku juga bertanggung jawab untuk ini. Sebagai kepala desa di desa ini, entah itu hilangnya Jiner atau kaburnya JR, aku tidak memikirkan cara untuk segera membantu. Aku malu. Orang tua itu menghela nafas. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, kamu memiliki terlalu banyak hal untuk diselesaikan di desa sebesar ini. Tidak dapat dihindari bahwa kamu tidak memiliki kekuatan untuk membantu. Kita semua bisa mengerti. Adikku, kamu benar-benar pandai berbicara. Tapi tidak apa-apa asalkan JR kembali dengan selamat. Orang tua itu tertawa parau. Ya, lebih baik dia baik-baik saja. Kinfei Yang tersenyum dan bertanya dengan tenang, orang tua, apakah putramu ada di sini? Orang tua itu melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan curiga, dia ada di sini belum lama ini. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Kecil ini tidak punya sopan santun sama sekali. Saya akan memberinya pelajaran ketika saya kembali. Kinfei Yang tersenyum tipis. Orang tua itu memandang orang-orang di luar pintu dan melambaikan tangannya. Adik Jiangfei, semua orang melihatnya. Cepat pergi. Sejak kepala desa berbicara, orang-orang di halaman tentu saja tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Mereka pergi dalam kelompok berdua dan bertiga. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk menunjuk ke meja. Dia tersenyum dan berkata, Adik, silakan duduk. Kinfei Yang mengangguk sambil tersenyum dan duduk di meja. Lu Hong dan Lu Zheng juga duduk di sebelahnya. Lu Zheng diam-diam berkata, Sepupu kecil, kemana saja kamu bermain-main sepanjang malam. Menurutmu aku ini siapa? Kinfei Yang memutar matanya ke arahnya dan berkata melalui transmisi suara, Saya hanya merasa sedikit lelah, jadi saya menemukan tempat yang tenang untuk tidur. Apakah begitu? Kenapa aku tidak percaya padamu? Lu Zheng memandangnya dengan curiga. Percaya atau tidak? Kinfei Yang terlalu malas untuk memperhatikannya. Pada saat ini, orang tua itu duduk di hadapan Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Kalian bertiga, Meskipun kalian adalah dermawan JR, Demi keamanan desa, saya harus menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Silakan bertanya, Pak Tua, kata Kinfei Yang. Orang tua itu berkata, Bolehkah saya tahu dari mana asal kalian bertiga? Lu Zheng berkata melalui transmisi suara, Orang tua ini mencurigai kita memiliki motif tersembunyi. Kinfei Yang berkata diam-diam, Dia benar untuk curiga. Kamu tinggal di desa dengan suatu tujuan. Bukan begitu. Lu Zheng diam-diam membencinya. Kinfei Yang menghela nafas tak berdaya dan menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Kami berasal dari tempat yang sangat jauh. Menurutku kamu tidak akan tahu meskipun aku memberitahumu. Di mana itu? Orang tua itu bertanya. Kota Kekaisaran. Kata Kinfei Yang. Kota Kekaisaran. Orang tua itu sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Di mana itu? Kamu benar-benar tidak tahu. Kali ini, Kinfei Yang yang tercengang. Kota Kekaisaran adalah ibu kota Kekaisaran Kin besar. Jika mereka tidak mengetahui hal ini, Bukankah orang-orang di desa ini terlalu berpikiran tertutup? Kinfei Yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Lagi pula, jaraknya sangat jauh. Orang tua itu berkata, Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Kinfei Yang tersenyum tipis, Kami bertiga adalah awan pengembara dan burung bangol liar. Kami suka bepergian dan bermain. Orang tua itu berkata, Apakah kalian bertiga juga abadi? Kinfei Yang melirik pemuda itu. 1217. Kamu cukup bijaksana. Kinfei Yang bergumam, Dan seberkas cahaya melintas di kedalaman matanya. Dia memandang lelaki tua itu dan bertanya dengan bingung, Mengapa kamu mengatakan itu? Meskipun tidak ada binatang buas dalam jarak belasan mil dari desa kami, Ada banyak binatang buas yang kuat yang jaraknya lebih dari belasan mil. Jika kalian bertiga bukan makhluk abadi, Bagaimana kalian bisa menghindari binatang buas itu dan datang ke desa kami? Orang tua itu terkekeh. Kamu bahkan bisa memikirkan hal ini. Kamu memang kepala desa. Namun, kami bukanlah makhluk abadi. Kami hanyalah seniman bela diri biasa. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Orang tua itu tiba-tiba mengerti. Dia bangkit dan berkata dengan nada meminta maaf, Maafkan kekasaran orang tua ini. Seperti kata pepatah, Kamu mungkin sudah lama mengenal seseorang tanpa memahami sifat aslinya. Kamu hanya memikirkan keamanan desa. Aku bisa mengerti. Kata Kinfei Yang. Orang tua itu berkata, Adik, kamu benar-benar orang yang murah hati. Kapan kalian bertiga akan pergi? Kinfei Yang berkata, Kami akan pergi setelah beristirahat selama beberapa hari. Orang tua itu berkata, Kalau begitu, jika kamu butuh sesuatu, Silakan datang ke orang tua ini. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Orang tua itu menangkupkan tangannya dan berkata, Kalau begitu orang tua ini pergi dulu. Hati-hati, Pak tua. Kinfei Yang bangkit untuk mengantarnya pergi. Setelah mengantar lelaki tua itu pergi, Kinfei Yang segera mengerutkan kening. Apa yang salah? Luhong berjalan ke arah Kinfei Yang dan bertanya dengan suara rendah. Kinfei Yang berkata pada dirinya sendiri, Saya tidak tahu apakah ini hanya ilusi, Tetapi kepala desa ini memberi saya sedikit perasaan krisis. Tidak mungkin, dia hanya orang biasa. Bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagimu? Luhong terkejut. Tidak. Sepupu kecil benar. Kepala desa ini luar biasa. Luzeng berjalan ke arah keduanya saat ini dan mengirimkan suaranya kepada mereka. Ini. Ekspresi Luhong membeku. Kinfei Yang memandang Luzeng dan bertanya dalam hati, Apa yang kamu temukan? Luzeng berkata, Sebelum kamu kembali, saya telah mengamatinya. Saya perhatikan bahwa matanya terkadang berbeda dari biasanya. Apa bedanya? Kinfei Yang bertanya diam-diam. Luzeng berkata melalui telepati, Matanya kadang-kadang setajam pisau. Ini bukan tampilan yang seharusnya dimiliki orang biasa. Maksudmu, dia adalah seorang kultifator. Seru Kinfei Yang. Ya. Luzeng mengangguk. Menarik. Sudut mulut Kinfei Yang terangkat. Seperti yang dikatakan Luzeng, Desa ini menjadi semakin menarik. Saat ini, Wanita itu memandang Kinfei Yang dan dua lainnya dan berkata sambil tersenyum, Tiga dermawan, jangan hanya berdiri di sana. Duduklah, saya akan menyiapkan sarapan untuk Anda. Terima kasih, Bibi. Luhong menoleh ke wanita itu dan tersenyum. Seperti yang kubilang, jangan terlalu sopan. Anggap saja ini seperti rumahmu sendiri. Wanita itu terkekeh lalu pergi ke dapur. Pria muda itu memandang wanita itu dan berlari ke arah mereka bertiga. Dia berlutut di tanah dan memohon, Saudari malaikat, saudara abadi, tolong bantu saya menemukan saudara perempuan saya. Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata, Seorang pria seharusnya tidak berlutut begitu saja kepada orang lain, bangunlah. Pemuda itu sedikit panik dan buru-buru bangun. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saya masih belum tahu nama Anda. Siapa namamu? Namaku Wang Xiaoji. Pemuda itu berkata dengan jujur. Kinfei Yang berkata, Kalau begitu izinkan saya bertanya, Bagaimana biasanya kepala desa Anda memperlakukan semua orang? Kepala desa adalah orang baik. Dia memperlakukan orang-orang di desa seperti keluarganya sendiri. Saya ingat ketika ayah saya meninggal, Dialah yang membantu kami mengurus akhirat. Jadi aku selalu berterima kasih padanya. Kata Wang Xiaoji. Kinfei Yang menganggup, Lalu memandang Lu Zheng dan Lu Hong dan bertanya, Apakah Anda melihat putra kepala desa? Ya, ayah dan anak itu berkumpul saat itu. Lu Hong menganggup dan melambaikan tangannya yang seperti batu giyok. Betelki melonjak, Dan bayangan seorang pemuda berpakaian putih muncul. Dia berkata, Dia adalah putra kepala desa. Hem. Kinfei Yang tercengang. Apa yang salah? Lu Hong bingung. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Kata Kinfei Yang. Lu Hong dan Lu Zheng saling berpandangan. Lu Hong bertanya, Kapan kamu melihatnya? Kinfei Yang berkata, Ketika saya kembali belum lama ini, Saya melihatnya memasuki hutan sendirian di luar desa. Dia seharusnya sedang berburu. Wang Xiaoji berkata, Kakak Yu tidak pernah berburu. Kakak Yu. Mereka bertiga tercengang. Wang Xiaoji berkata, Saudara Yu adalah putra kepala desa. Nama lengkapnya adalah Wang Yu. Mereka bertiga menganggup menyadari. Tiba-tiba, Kinfei Yang mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu. Dia bertanya, Apa yang baru saja kamu katakan? Wang Yu tidak pernah berburu. Wang Xiaoji menganggup dan berkata, Ya, dia adalah putra kepala desa. Bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan kasar seperti itu? Lalu kenapa dia keluar pagi-pagi sekali? Kinfei Yang curiga. Aku tidak tahu. Tetapi selama periode ini, Dia sering keluar. Saya melihatnya beberapa pagi. Dia cukup misterius. Wajah Wang Xiaoji penuh kecurigaan. Bagaimana dengan sebelumnya? Kinfei Yang bertanya. Wang Xiaoji berkata, Dia kadang-kadang keluar, Tapi tidak terlalu sering. Mata Kinfei Yang berkedip. Dia memandang Lu Hong dan berkata, Saya akan keluar sebentar. Kalian berhati-hatilah terhadap kepala desa. Kamu benar-benar curiga padanya. Kata Lu Hong. Pasti ada sesuatu yang salah. Apakah hilangnya Wang Jin ada hubungannya dengan dia atau tidak? Kita perlu menyelidikinya. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, Dia membuka gerbang teleportasi dan masuk. Aku ikut juga. Mata Lu Zheng berbinar dan dia mengikutinya. Wang Xiaoji melihat ke portal dengan bingung dan bertanya, Sister Angel, apa ini? Kemana perginya kedua saudara abadi? Ini disebut portal. Ini bisa langsung memindahkan orang dari desa keluar. Ada pun kedua saudara abadimu, Kemana mereka pergi? Kita harus merahasiakan ini untuk saat ini. Lu Hong mengusap kepala Wang Xiaoji dengan penuh kasih dan tersenyum. Ada hal yang ajaib. Melihat portal itu, Wajah Wang Xiaoji penuh rasa ingin tahu. Lu Hong tersenyum dan berkata, Dunia ini sangat besar. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Benar-benar. Wang Xiaoji memasang ekspresi bingung di wajahnya. Lu Hong menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak dipahami Wang Xiaoji meskipun dia mengatakannya. Di luar desa. Di luar hutan, Qin Fei Yang dan Lu Zheng muncul begitu saja. Qin Fei Yang segera menatap Lu Zheng dan mengerutkan kening. Mengapa kamu mengikuti kami? Bagaimana aku bisa melewatkan hal menarik seperti itu? Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Anda. Lupakan saja, kita sudah sampai. Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya dan menatap hutan. Lu Zheng bertanya, ini hutan yang kamu sebutkan. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan memasuki hutan untuk mencari Wang Yu. Namun, sejauh yang dia bisa lihat, tidak ada bayangan hantupun. Qin Fei Yang berkata melalui telepati, hutan ini tidak besar. Mari kita berpisah. Kamu pergi ke timur, aku akan pergi ke barat, dan kita akan bertemu di selatan. Cobalah untuk tidak membuat suara apapun. Tidak masalah. Tapi sebelum kita berpisah, sebaiknya kita membuat jembatan kontrak. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, akan lebih mudah bagi kita untuk saling menghubungi. Kata Lu Zheng. Qin Fei Yang menganggup. Keduanya mengeluarkan image kristal, membangun jembatan kontrak, dan segera berpisah. Qin Fei Yang pergi ke timur. Sepanjang jalan, dia melihat semua jenis serangga, tetapi dia tidak melihat satupun binatang. Dia tidak membuat langkah kaki apapun. Di sekelilingnya sangat sepi. Setelah beberapa saat, dia sampai di ujung timur hutan, tapi dia tidak melihat Wang Yu. Dia berdiri di tepi hutan dan memandang ke depan. Di luar hutan ada dataran dengan rumput liar, tapi tidak ada pohon besar. Pemandangannya sangat luas. Di dataran, Qin Fei Yang tidak melihat jejak Wang Yu. Di ujung dataran, terdapat pegunungan tak berujung, tinggi dan rendah, terbentang tak berujung. Setelah mencari beberapa saat, Qin Fei Yang berbalik dan menuju ke selatan. Sekitar seratus napas kemudian. Di depan kolam, Qin Fei Yang dan Lu Zheng bertemu. Bagaimana itu? Kata Lu Zheng. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak terlalu. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Aneh, dengan kecepatannya, dia seharusnya tidak pergi jauh. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Belum tentu. Kata Lu Zheng. Apa maksudmu? Qin Fei Yang memandangnya dengan curiga. Lu Zheng berkata, jika kepala desa seperti yang kita duga, seorang kultifator yang menyembunyikan budidayanya, maka putranya juga harus berkultifasi. Masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Mereka berdua berbalik dan bergegas keluar hutan seperti kilat, memandangi pegunungan di luar dataran, mata mereka berkedip-kedip. Lu Zheng tiba-tiba mengerutkan kening. Fatso dan yang lainnya mencari tempat itu tadi malam. Jika memang ada sesuatu, mereka seharusnya menemukan sesuatu. Tapi kami tidak berpikir ada yang aneh dengan hilangnya Wang Jin. Kami hanya mengira dia mungkin diserang oleh binatang buas, atau terjebak di suatu tempat karena situasi khusus. Jadi Fatso dan yang lainnya pasti tidak akan mencari dengan cermat. Kata Qin Fei Yang. Maka ini memang sebuah masalah. Karena kita tidak tahu ke arah mana Wang Yu ini pergi. Dan di luar dataran terdapat pegunungan dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Menemukan seseorang seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Lu Zheng mengerutkan kening. Ini semua salahku karena terlalu ceroboh. Seharusnya aku mengikutinya. Qin Fei Yang sangat kesal. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa yang bisa meramal masa depan? Anda bahkan tidak tahu siapa dia saat itu. Mengapa kamu mengikutinya? Lu Zheng memutar matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kita tidak bisa terus-menerus terlihat seperti ini. Kita tunggu saja. Bukankah dia sering keluar akhir-akhir ini? Lalu kita akan menunggu di luar desa. Itulah satu-satunya cara. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya kembali melihat sekeliling hutan, lalu kembali ke tempat pertama kali mereka memasuki hutan. Mereka berdiri di dahan pohon besar, menggunakan dedaunan lebat untuk menyembunyikan sosok mereka, dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Siang. Asap mengepul dari cerobong setiap rumah di desa, melayang di atas desa seperti naga raksasa. Orang-orang yang pergi berburu juga kembali satu per satu. Ada yang kembali dengan membawa muatan penuh, dan tentu saja ada pula yang kembali dengan tangan kosong. Suara mendesing. Tiba-tiba. Suara Siulan datang dari dalam hutan dan mencapai telinga Qin Fei Yang dan Lu Zheng. Hem. Keduanya saling memandang, mata mereka bersinar. Suara Siulan berarti seseorang sedang terbang. Mereka buru-buru melihat ke arah suara tersebut dan melihat seorang pemuda berpakaian putih terbang dari hutan di depan mereka. Dan dia tidak lambat. Dia benar-benar memiliki basis kultivasi. Mata mereka sedikit bergetar. 1218. Lebih-lebih lagi. Tingkat kultivasi yang ditunjukkan Wang Yu saat ini tidaklah rendah. Dia sebenarnya adalah Warsen Bintang 1. Menakjubkan. Sebenarnya ada seorang biksu perang yang bersembunyi di desa yang dihuni oleh orang-orang biasa. Lu Zheng bergumam diam-diam. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Bahkan Wang Yu sangat kuat. Lalu seberapa kuat ayah Wang Yu, kepala desa. Sungguh tak terbayangkan. Siapa sebenarnya ayah dan anak ini? Apakah itu ada hubungannya dengan Immortal Kren yang telah menyihir penduduk desa? Haruskah kita bergerak sekarang? Lu Zheng diam-diam bertanya. Qin Fei Yang diam-diam berkata, saya semakin curiga bahwa hilangnya Wang Jin ada hubungannya dengan Wang Yu ini, jadi tidak perlu terburu-buru, agar tidak membuat musuh waspada. Saat mereka sedang berbicara. Wang Yu sudah sampai di bawah mereka berdua. Dia mendarat di tanah dan menarik kembali auranya, kembali menjadi manusia biasa. Kemudian, dengan senyum puas di wajahnya, dia meninggalkan hutan dan menghilang ke desa. Bagaimana dengan sekarang? Lu Zheng bertanya. Tunggu di sini, aku akan memeriksanya. Mungkin aku akan menemukan sesuatu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, mengaktifkan teknik penyembunyian, dan bergegas ke desa seperti kilat, mengikuti di belakang Wang Yu. Meski Wang Yu tampak nakal saat memasuki desa, namun sikap penduduk desa cukup baik. Penduduk desa juga sepertinya menyukainya. Tidak lama kemudian, Qin Fei Yang mengikuti di belakang Wang Yu dan memasuki sebuah bangunan kayu. Dia melihat kepala desa duduk sendirian di aula, dengan santai minum teh. Wang Yu menutup pintu dan duduk di hadapan kepala desa. Kepala desa memandangnya dan mengerutkan kening, kamu pergi lagi. Ya. Wang Yu mengangguk. Kepala desa berkata dengan marah, saya sudah bilang berkali-kali, jangan makan berlebihan, dan kamu tidak boleh menyentuh orang-orang di desa. Apa yang Anda khawatirkan? Wang Yu tidak mengerti. Kepala desa berkata, bagaimana jika penduduk desa mengetahuinya? Jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Mereka hanyalah sekelompok hewan yang kami pelihara. Belum lagi Wang Jin belaka, meskipun semua wanita di sini, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Wang Yu berkata dengan nada menghina. Seperti yang diharapkan. Tatapan Qin Fei yang menjadi dingin. Mendengar perkataan Wang Yu, kemungkinan besar dia dibutakan oleh nafsu dan memenjarakan Wang Jin di suatu tempat. Tapi yang paling membuatnya marah adalah orang ini mengatakan bahwa orang-orang di desa itu adalah binatang buas yang dipelihara oleh dia dan putranya. Apakah ini sesuatu yang dikatakan manusia? Pasangan ayah dan anak ini benar-benar binatang buas. Dia mengeluarkan kristal gambar dan diam-diam merekamnya. Sementara itu, mendengar kata-kata Wang Yu, wajah kepala desa menjadi gelap dan dia berkata dengan marah. Hati-hati dengan kata-katamu. Berhati-hatilah agar tembok memiliki telinga. Aku tahu, kamu bertele-tele. Wang Yu dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Kepala desa berkata, kalau begitu beritahu saya, di mana kamu mengurung Wang Jin. Apa itu? Apakah kamu juga tertarik padanya? Jangan khawatir, aku akan memberikannya padamu saat aku bosan. Wang Yu menggoda. Anda. Kepala desa tiba-tiba berdiri, meniup janggutnya dan melotot. Baiklah, baiklah, itu hanya lelucon. Jangan marah, itu buruk bagi kesehatanmu. Wang Yu melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, aku mengurungnya di Red Maple Ridge, ada monster tingkat master perang di sekelilingnya, dan bahkan ada beberapa binatang suci. Sampah di desa bisa, aku bahkan tidak bisa masuk, jadi tidak akan ada yang menemukannya. Itu bagus. Tapi izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Setelah Anda cukup bermain, cepat bunuh dia untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kata kepala desa. Wang Yu tertawa, setelah bermain selama setengah bulan, saya benar-benar bosan. Saya akan bermain lagi besok dan membunuhnya. Kepala desa menganggup dan bertanya, juga, apa pendapatmu tentang Jiang Fei dan dua lainnya? Wang Yu berkata, meskipun ketiga orang ini tampaknya tidak memiliki kultivasi apapun, mereka jelas bukan orang biasa yang bisa datang ke desa. Kepala desa berkata dengan suara yang dalam, menurutku juga begitu, jadi aku harus memikirkan cara agar mereka segera pergi. Meninggalkan. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Temukan kesempatan untuk membunuh mereka, tapi pertahankan wanita itu. Aku sangat tertarik padanya. Wang Yu terkekeh, matanya dipenuhi cahaya penuh nafsu. Kamu, cepat atau lambat, kamu akan hancur di tangan seorang wanita. Kepala desa memandangnya seolah mengharapkan yang lebih baik darinya. Kamu terlalu banyak berpikir. Di sini, kita adalah surga. Apapun yang kita katakan, siapa yang berani melawan kita? Wang Yu tertawa dengan arogan. Itu benar. Kepala desa menganggup dan tersenyum. Dia berdiri dan berkata, baiklah, pergilah dan berkultivasi. Saya akan keluar dan melihat. Saya juga akan memperhatikan tindakan ketiga orang itu. Selesai. Kepala desa berbalik dan membuka pintu, sambil tertawa kecil sambil berjalan keluar. Halo kepala desa. Semua penduduk desa menyambutnya dengan hangat. Halo semuanya. Kepala desa menganggupkan kepalanya satu per satu. Tiba-tiba, dia melihat ke arah seorang pria kekar tidak jauh dari sana dan mengulurkan tangannya, banteng tua, kemarilah sebentar. Kepala desa, ada apa? Pria kekar itu berlari ke depan kepala desa dan bertanya. Kepala desa tersenyum, apakah keluargamu baru-baru ini memburu mangsa? Jika tidak, beritahu saya, saya akan mengirimkannya. Terima kasih atas masalahnya, kepala desa. Akhir-akhir ini, keberuntunganku bagus dan aku belum bisa mendapatkan mangsa apapun. Pria kekar itu mengusap kepalanya dan tersenyum, tampak sangat naif. Kepala desa berkata, baiklah kalau begitu, pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di kemudian hari, silakan temukan aku. Oke. Pria kekar itu menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan lari. Kinfe yang berdiri di samping dan menyaksikan adegan ini. Mau tak mau dia merasa sedih terhadap penduduk desa ini. Di mata mereka, kepala desa adalah orang yang baik hati. Dia membantu semua orang dan mengurus semua orang. Mereka sangat menghormatinya. Tapi kenyataannya dia hanyalah penjahat yang sok suci dan tidak tahu malu. Mendesah. Desa yang sangat sederhana, sekelompok orang yang baik hati, tetapi mereka dimanipulasi oleh dua sampah halus. Di mana keadilan? Kinfe yang menghela nafas diam-diam. Dia menyingkirkan kristal gambar itu dan berbalik untuk pergi. Hatinya sangat berat. Titik. Dua binatang yang luar biasa. Tidak. Mereka bahkan lebih buruk dari binatang buas. Mereka hanyalah dua bajingan. Di hutan, Lu Zheng langsung marah ketika mendengar hal ini. Tenang. Kata Kinfe yang. Kata Kinfe yang. Mereka menipu penduduk desa di sini dan melukai seorang wanita yang tidak bersalah. Bagaimana saya bisa tenang? Aku tidak mengerti. Sampah seperti ini, bunuh saja mereka. Kenapa kamu masih membiarkan mereka hidup? Lu Zheng berkata dengan marah. Kinfe yang berkata, Masalah ini tidak sesederhana yang Anda kira. Apa maksudmu? Lu Zheng mengangkat alisnya. Dua orang yang setidaknya adalah Betel Sein. Kenapa mereka bersembunyi di desa ini? Hanya untuk bermain-main dengan orang-orang di sini. Jika itu kamu, Apakah kamu akan melakukan hal membosankan seperti itu? Kata Kinfe yang. Tidak. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Benarkah begitu? Saya menduga ayah dan anak itu pasti ada hubungannya dengan guru Sen dan apa yang disebut gerbang abadi. Kata Kinfe yang. Kamu ingin mengantre panjang untuk menangkap ikan besar? Lu Zheng bertanya. Ya, Kinfe yang mengangguk. Kalau begitu, Jatuhkan saja mereka dan paksa mereka bicara. Kenapa kamu harus melalui begitu banyak masalah? Lu Zheng memandangnya dengan tidak puas. Kinfe yang berkata dengan ringan, Bagaimana jika mereka lebih memilih mati daripada berbicara? Lu Zheng tidak berkata apa-apa. Jangan khawatir. Mereka pasti akan membayar harganya untuk ini, Dan harganya tidak akan sedikit. Mata Kinfe yang bersinar dengan niat membunuh. Bagaimana dengan Wang Jin? Lu Zheng bertanya. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menderita. Besok, kita akan menyelamatkannya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Kami akan meminta kepala desa membayar sejumlah bunga terlebih dahulu. Kinfe yang mencibir. Waktu berlalu seperti pasir di antara jari-jari, Berlalu dalam sekejap mata. Malam tiba. Nona Xiao Kin, Kemana Jiangfei dan Jiangseng pergi? Kenapa aku tidak melihatnya sepanjang hari? Di rumah kayu. Wanita itu memandang Lu Hong dan bertanya. Lu Hong berkata sambil tersenyum, Mereka tidak pernah memberitahuku apa yang mereka lakukan, Jadi aku tidak tahu. Apakah kamu ingin menyiapkan makan malam mereka? Wanita itu bertanya. Lu Hong berkata, Jangan khawatir tentang mereka. Mereka memiliki tangan dan kaki. Mereka tidak akan mati kelaparan. Baiklah, Aku akan membuatkan beberapa untuk mereka saat mereka kembali. Wanita itu tersenyum dan pergi ke dapur untuk sibuk. Wang Xiao Ji berdiri di samping, Melihat ke belakang wanita itu, Dan bertanya dengan suara rendah, Sister Angel, Apakah dua saudara laki-laki abadi membantu menemukan saudara perempuan saya? Itu benar. Lu Hong mengangguk. Wang Xiao Ji berkata dengan cemas, Mereka belum kembali selarut ini. Apakah mereka dalam bahaya? Bahaya. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengusap kepala kecil Wang Xiao Ji dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir tentang itu. Di dunia ini, Tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Apakah mereka sangat kuat? Wang Xiao Ji bertanya dengan naif. Tentu saja. Biarku beri contoh. Mereka bisa menghancurkan desamu hanya dengan lambayan tangan. Kata Lu Hong. Wang Xiao Ji tercengang. Wajah kecilnya penuh kerinduan saat dia bergumam. Jika aku bisa sekuat dua saudara laki-laki abadi, Maka aku akan melindungi saudara perempuan dan ibuku. Titik. Keesokan harinya, dini hari. Cakrawala berangsur-angsur memutih, Dan matahari perlahan terbit. Penduduk desa keluar desa satu demi satu Dan memasuki pegunungan untuk berburu. Pergi berburu setiap hari sudah menjadi kebiasaan dalam hidup mereka. Tentu saja. Ini juga satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Segera. Wang Yu juga keluar desa dan memasuki hutan sendirian. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Suara mendesing. Saat Wang Yu pergi, Kin Feiyang dan Lu Zheng muncul. Mereka telah menunggu di sini sepanjang malam. Saling memandang, Kin Feiyang mengaktifkan teknik penyembunyian Dan mengejar Wang Yu bersama Lu Zheng. Segera. Mereka bertiga bergegas keluar hutan satu demi satu Dan terbang ke arah barat daya. Kin Feiyang dan Lu Zheng mengikuti di samping Wang Yu, Tapi Wang Yu tidak menyadarinya sama sekali. Wajahnya penuh senyum cabul. Jelas sekali, Dia berfantasi tentang beberapa hal yang tidak pantas. Tertawa, Tertawalah sesukamu. Lu Zheng mencibir lagi dan lagi. Sekitar setengah jam berlalu. Keduanya mengikuti Wang Yu jauh ke pegunungan sejauh ratusan mil. Punggung gunung yang megah akhirnya terlihat. Ini adalah punggung bukit mepel merah. Punggung bukit mepel merah membentang ke atas dan ke bawah Seperti seekor naga besar yang tergeletak di tanah. Itu penuh dengan pohon merah. Pohon ini disebut pohon mepel merah. Setiap daun seindah api. Dari jauh, Seluruh punggung gunung tampak seperti lautan api. Asal usul nama Red Maple Ridge justru karena pohon mepel merah tersebut. 1219 Suara mendesing. Wang Yu langsung memasuki Red Maple Ridge Dan berhenti di tengah jalan mendaki gunung. Ada sebuah gua di sini. Di dalam gua itu gelap gulita. Pelacur kecil, Aku di sini lagi. Wang Yu tertawa terbahak-bahak dan melangkah ke dalam gua. Bajingan, Jangan dekati aku. Tersesat. Saat berikutnya. Raungan penuh ketakutan datang dari dalam gua. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan Lu Zheng saling memandang. Niat membunuh muncul di mata mereka dan mereka juga bergegas masuk ke dalam gua. Langsung. Pemandangan yang tidak sedap dipandang memasuki pandangan mereka. Ukuran gua itu hanya 100 kaki. Dan di tengah gua terdapat lapisan tebal daun mepel merah. Seorang wanita sedang berbaring di atasnya. Wanita itu tingginya sekitar 1,75 meter. Dia sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Tapi saat ini, wajahnya penuh ketakutan. Tidak hanya itu. Dia juga diikat erat dengan rantai besi setebal ibu jari dan tidak bisa bergerak. Yang paling mengejutkan adalah wanita itu tidak mengenakan pakaian apapun dan telanjang bulat. Lebih-lebih lagi. Ada noda darah di seluruh kulit lembutnya, seolah dia baru saja dicambuk. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Ini terlalu banyak. Lu Zheng mengepalkan tinjunya erat-erat, niat membunuh muncul di matanya. Wanita ini adalah Wang Jin. Tubuh yang penuh bekas luka itu, tatapan putus asa dan ngeri itu, tidak sulit membayangkan betapa banyak rasa sakit dan siksaan yang dia alami selama setengah bulan terakhir. Dia hanyalah wanita yang lemah. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Bagaimana kecil ini bisa melakukannya? Enyah. Namun, menghadapi Wang Jin saat ini, Wang Yu tidak memiliki simpati sedikitpun. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, Dulu, saat aku memintamu untuk tunduk padaku, kamu lebih memilih mati daripada rela. Sekarang, kamu menyalahkanku. Tidak, kamu memintanya. Kau bajingan, bajingan, kami semua buta dan tidak melihat sifat aslimu. Wang Jin meraung, wajahnya pucat. Haha. Wang Yu tertawa keras. Dia membungkuk dan mencubit dagu Wang Jin, mengangkatnya dengan kuat, dan berkata dengan nada menghina, Tahukah kamu? Di mataku, wanita sepertimu hanyalah mainan untuk menghibur diriku sendiri. Bah. Wang Jin meludahi wajahnya. Wajah Wang Yu langsung berubah menjadi jahat saat dia menamparkan wajah Wang Jin. Dia tersenyum dingin dan berkata, Aku sudah bosan bermain-main dengan tubuhmu. Aku akan mengirimmu ke neraka sebentar lagi. Jangan cemas, karena sebentar lagi, adik laki-lakimu dan ibumu akan menemanimu. Ekspresi Wang Jin berubah dan dia meraung, Jika kamu berani menyakiti mereka, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Haha. Kamu terlalu naif. Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi hantu? Sebenarnya ayahmu juga dibunuh olehku. Selanjutnya, aku memotongnya menjadi delapan bagian. Apakah kamu tahu betapa sakitnya dia saat itu? Wang Yu tertawa sinis. Apa? Wang Jin merasa seperti disambar petir. Tubuh dan pikirannya bergetar ketika dia bergumam. Kenapa? Kenapa dia begitu kejam? Apa kesalahannya? Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Aku akan melepaskan harga diriku dan mencarinya secara pribadi. Tapi coba tebak apa yang dia katakan. Dia berkata bahwa kamu masih muda dan tidak perlu memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Tentu saja saya kesal. Karena aku sedang kesal, aku pasti tidak akan membiarkan kalian bahagia juga, kan? Jadi, aku membunuhnya saat dia sedang berburu. Wang Yu terkekeh. Tindakan yang sangat gila, tapi di matanya, itu adalah hal yang sangat normal. Kamu akan mendapat balasannya. Wang Jin tidak lagi takut. Matanya terdiam. Retribusi. Sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Aku abadi di matamu. Pembalasan tidak ada bagiku. Wang Yu tersenyum menghina. Kekal. Tatapan Wang Jin bergetar. Wang Yu tersenyum bangga dan berkata, Bagaimana kabarnya? Apakah anda merasa sangat tidak berdaya? Bahkan jika kamu abadi, aku yakin seseorang akan datang untuk membunuhmu cepat atau lambat, dasar iblis. Wang Jin mengertakkan gigi, nadanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Bunuh aku. Siapa yang mampu melakukannya? Wang Yu berkata dengan nada menghina. Aku. Suara sedingin Esther dengar tiba-tiba. Siapa? Wang Yu terkejut dan dengan cepat mengamati sekelilingnya. Wang Jin juga melihat kehampaan di sekitarnya, matanya penuh keterkejutan. Demi keinginan egoismu sendiri, kamu menyakiti wanita dan anak-anak. Itu sungguh tidak manusiawi. Bagi orang sepertimu, meski kamu dipotong-potong, masih sulit menghilangkan kebencian di hati kami. Begitu suaranya turun. Qin Fei Yang dan Lu Zheng muncul di depan mereka berdua, keduanya adalah pembunuh. Bagaimana mungkin kalian? Ekspresi Wang Yu berubah. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, Bukankah kamu dan ayahmu seharusnya sudah menduga bahwa kami juga seorang kultifator. Pergi ke neraka. Mata Wang Yu bersinar dengan niat membunuh, dan dia menamparkan Qin Fei Yang. Hanya denganmu. Qin Fei Yang tersenyum menghina. Dia sedikit melepaskan auranya, dan Wang Yu terlempar, menabrak dinding batu di belakangnya. Darah muncrat di tempat. Sangat kuat. Murid Wang Yu menyusut, dan dia buru-buru menggunakan gerakan kaki misterius untuk melarikan diri dari gua. Hari ini, meskipun kamu pergi ke surga atau neraka, kamu tidak dapat melarikan diri. Qin Fei Yang mengejarnya. Lu Zheng menatap punggung Wang Yu dengan dingin. Dia mengeluarkan belati dari tas kiankunnya dan memotong rantai besi pada Wang Jin. Kemudian, dia berbalik, mengeluarkan satu set pakaian, dan menyerahkannya kepada Wang Jin, sambil berkata, Pakailah. Wang Jin melirik Lu Zheng, mengambil pakaian itu, dan segera memakainya. Kemudian, dia memandang Lu Zheng dengan gugup dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Lu Zheng menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, jangan gugup. Kami adalah teman kakakmu. Dia meminta kami datang ke sini khusus untuk mencarimu. Teman Xiao Jie. Wang Jin Linglung. Kenapa dia tidak tahu kalau adik laki-lakinya punya dua teman ini? Dan mereka tidak terlihat seperti orang sederhana. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia berseru, Oh tidak, Wang Yu adalah makhluk abadi. Beritahu temanmu untuk berhenti mengejar. Kekal. Lu Zheng berkata dengan nada menghina, Jika Wang Yu adalah makhluk abadi, maka sepupu kecilku adalah dewa. Tuhan. Wang Jin tercengang, dan wajahnya penuh kekaguman. Apakah kamu benar-benar percaya? Lu Zheng sedikit tidak berdaya, dan berkata, Keluarlah bersamaku. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar. Wang Jin buru-buru mengikutinya. Ketika dia keluar dari gua, dia melihat Kinfei yang menghalangi di depan Wang Yu. Keduanya berdiri di udara. Langsung. Dia tercengang. Dia benar-benar bisa berdiri di udara tanpa dukungan apapun. Kinfei yang memandang Wang Yu dengan dingin dan berkata, Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu, yang disebut abadi. Jika kata-kata ini diucapkan oleh seseorang di desa, dia tidak akan merasakan apa-apa, tetapi ketika itu datang dari Kinfei yang, dia merasa itu sangat ironis. Karena dia juga tahu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Kinfei yang mendesak, Cepatlah, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Kenapa kamu tidak punya nyali untuk bergerak sekarang? Jangan sombong. Wang Yu meraung. Ledakan. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah tangan besar muncul di udara, memancarkan aura apokaliptik. Gunung dan sungai bergetar. Ini adalah seni pertarungannya. Dan itu adalah seni pertarungan yang sempurna. Mengaum. Mengikuti dengan cermat. Binatang buas besar lainnya melayang ke udara dari belakangnya. Ini adalah jiwa pertempurannya. Dia menggunakan semua kartu trufnya sekaligus, menunjukkan betapa tidak nyamannya dia saat ini. Membunuh. Mengikuti aumannya, binatang besar dan tangan besar itu bergetar hebat di udara, melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi, menyerang ke arah Kinfei yang. Apakah hanya ini yang kamu punya? Kinfei yang tersenyum dingin. Aura suci dari sein pertempuran bintang sembilan meluncur, dan binatang besar serta tangan besar itu langsung hancur. Engah. Wang Yu memuntahkan darah lagi. Seorang abadi yang bermartabat hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Kinfei yang memandangnya dengan jijik. Lu Zheng berkata kepada Wang Jin tanpa menoleh, apakah kamu melihat itu? Dia sama sekali bukan makhluk abadi, karena dia juga mengeluarkan darah, dan darah yang keluar tidak ada bedanya dengan darahmu. Jadi dia sama seperti Anda, seorang manusia biasa, tetapi dia tahu cara berkultivasi. Wang Jin melihat darah yang dimuntahkan Wang Yu, dan kemudian melihat darah di tubuhnya. Tampaknya memang tidak ada perbedaan. Ingat. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan yang disebut abadi hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Immortal He. Lu Zheng berkata dengan ringan. Wang Jin mengangguk seolah dia tidak mengerti. Dia menatap Wang Yu lagi. Saat ini, wajahnya pucat. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan jiwa pertempuran dan seni pertempurannya hanya dengan aura suci. Siapa kamu? Mengapa Anda ikut campur dalam urusan orang lain? Dia meraung, wajahnya penuh ketakutan dan kemarahan. Qin Fei yang berkata, di kekaisaran Qin besar, sangat sedikit orang yang tidak mengenal saya. Wajah Lu Zheng berkedut. Pria yang narsis. Apakah kamu sangat terkenal? Wang Yu bertanya dengan ngeri. Ketenaran tidak penting, yang penting adalah kemarahan. Sekarang aku sangat marah, dan aku harus melampiaskannya. Qin Fei yang tersenyum dingin dan melangkah ke depan Wang Yu. Apa yang akan kamu lakukan? Wang Yu mundur dengan panik dan berkata, biarku beritahu, jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Jangan mengandalkan dia, karena sebentar lagi, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang dengan marah meninju perut bagian bawah Wang Yu. Dengan sedikit retakan, lautan Qi Wang Yu pecah di tempat. Rasa sakit yang menyayat hati membuat wajahnya berkerut dan dia melolong kesakitan. Apakah kamu tahu rasa sakit? Qin Fei yang meraih lehernya dan bertanya. Wang Yu terus mengangguk, wajahnya penuh permohonan. Karena kamu tahu sakit, kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Apakah dia tidak tahu rasa sakit? Qin Fei yang menunjuk ke arah Wang Jin dan meraung. Dia seperti singa yang marah saat dia meninju mulut Wang Yu lagi. Ah, petik dua. Wang Yu menjerit kesakitan, gigi di mulutnya hancur, dan dia memuntahkan darah bercampur dengannya. Dulu, kupikir aku sudah menjadi orang berdarah dingin, tapi dibandingkan denganmu, aku terlalu baik. Karena saya tidak pernah menindas seorang wanita, apalagi wanita yang tidak memiliki kultivasi apapun. Aku tidak akan begitu hina hingga menodai kemurnian seorang wanita. Kamu tidak cocok menjadi manusia. Qin Fei yang meraung, mengeluarkan Chang Sui, dan menebas tubuh bagian bawah Wang Yu. Bagian tertentu dari tubuhnya dikebiri di tempat, dan darah muncrat. Ah, petik dua. Wang Yu menengadah ke langit dan berteriak seperti babi yang disembeli. Sungguh menyedihkan. Qin Fei yang berkata, katakan padaku, apakah kamu menyesal sekarang? Wang Yu menganggup berulang kali. Rasa sakit itu membuatnya berkeringat dingin. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Qin Fei yang tertawa, menoleh ke Lu Zheng, dan berkata, bahwa dia kembali ke desa. Oke. Lu Zheng melambaikan tangannya, menggulung Wang Jin, dan terbang kembali ke desa bersama Qin Fei yang. Ada pun Wang Yu. Qin Fei yang tidak membunuhnya. Seperti cewek kecil, dia memelintirnya di tangannya. Karena sampah semacam ini tidak pantas untuk dia bunuh. 1220. Di desa, orang-orang tua sedang minum teh dan mengobrol bersama. Anak-anak sedang bermain di halaman. Itu adalah pemandangan yang damai dan tenteram. Namun ketika Qin Fei yang dan Lu Zheng kembali, desa tersebut langsung dilanda kekacauan. Wang Jin. Dia belum mati. Semuanya, datang dan lihat. Jin Er sudah kembali. Mendengar teriakan itu, orang-orang bergegas menuju Qin Fei yang dan tiga lainnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Jin Er terlihat sangat lemah? Dan Tuan Muda Wang Yu, mengapa dia juga terluka? Adik-adik, bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini? Apa yang telah terjadi? Ketika mereka melihat situasi Wang Jin dan Wang Yu, orang-orang langsung bertanya. Lu Zheng hendak berbicara. Jangan katakan itu. Qin Fei yang mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Apa yang salah? Lu Zheng curiga. Qin Fei yang berkata melalui telepati, Wang Jin belum menikah. Jika semua orang tahu bahwa dia telah dianiaya oleh Wang Yu akhir-akhir ini, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Lu Zheng sedikit terkejut dan mencibir dalam hati. Kamu cukup bijaksana. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, ayo langsung ke rumah kepala desa. Langsung. Keduanya membawa Wang Jin dan Wang Yu ke rumah kepala desa. Adik-adik, apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahu kami? Melihat Qin Fei yang dan Lu Zheng terdiam, semua orang bertanya dengan cemas. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, semuanya. Saya akan menemui kepala desa dulu dan memberi anda penjelasan nanti. Pada saat yang sama. Menghadapi wajah-wajah familiar di sekitarnya, Wang Jin bersembunyi di belakang Lu Zheng dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap semua orang. Jangan takut, mereka tidak akan tahu tentangmu. Lu Zheng menghiburnya sambil tersenyum. Kamu tahu apa yang aku pikirkan? Wang Jin berbisik. Tentu saja. Lu Zheng mengangguk. Wanita mana di dunia ini yang tidak peduli dengan reputasinya? Wang Jin khawatir penduduk desa akan meremehkannya di masa depan, jadi dia merasa tertekan. Pada saat yang sama. Ibu Jie, cepat keluar. Beberapa penduduk desa berlari ke rumah Wang Xiao Ji dan berteriak. Apa yang telah terjadi? Wanita itu keluar dari kamar dalam. Putrimu sudah kembali. Itu Jiang Fei dan Jiang Seng. Mereka membawanya kembali. Penduduk desa tertawa. Apa? Tubuh wanita itu bergetar. Di mana adikku? Xiao Ji Wang berlari keluar rumah dan bertanya dengan penuh semangat. Mereka pergi ke rumah kepala desa. Tuan muda Wang Yu juga ada di sini, tapi dia dan Jiner sama-sama terluka, dan kelihatannya cukup serius. Kata penduduk desa. Terluka. Ekspresi wajah Wang Xiao Ji berubah dan dia segera berlari menuju rumah kepala desa. JR, tunggu aku. Wanita itu buru-buru mengejarnya. Wang Yu juga ada di sini. Sepertinya hilangnya Wang Jin benar-benar ada hubungannya dengan dia. Huh, sungguh dosa. Saat ini, Lu Hong juga keluar. Melihat punggung Wang Xiao Ji dan wanita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dia juga perlahan mengikuti. Rumah kepala desa. Kepala desa sedang duduk di depan meja teh di aula, meminum teh paginya. Bang. Tiba-tiba. Pintu ditendang hingga terbuka, membuatnya ketakutan. Tehnya tumpah. Dia mengira itu Wang Yu dan akan marah. Karena di desa ini, hanya Wang Yu yang berani bersikap kasar di hadapannya. Tapi ketika dia melihat ke atas, ekspresinya tiba-tiba membeku. Cangkir teh di tangannya juga jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Qin Fei yang berdiri di depan pintu, menatap kepala desa dengan dingin, dan berjalan masuk bersama Wang Yu. Lu Zheng dan Wang Jin mengikuti dari belakang. Tutup pintu. Kata Qin Fei yang tanpa menoleh. Wang Jin dengan cepat berbalik dan menutup pintu. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di luar pintu. Melihat ke pintu yang tertutup, mereka semua bingung. Apakah ada sesuatu yang tidak mereka ketahui? Di aula, Qin Fei yang dengan santai melemparkan Wang Yu ke tanah, berjalan ke meja teh, dan duduk di hadapan kepala desa. Dia terkeke dan berkata, minum teh pagi, kamu benar-benar tahu cara menikmatinya. Kepala desa mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Wang Yu. Apa yang anda maksud dengan ini? Apakah kamu tidak mengerti maksudku? Lu Zheng mencibir. Murid kepala desa mengerut dan dia berkata dengan suara yang dalam, lalu apa yang kamu inginkan? Dia tidak berdali. Karena Wang Jin juga ada di sana. Selama seseorang tidak bodoh, dia akan tahu bahwa Qin Fei yang dan Wang Jin pasti mengetahui kebenarannya. Qin Fei yang berkata, bunuh dia. Siapa? Kata kepala desa. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Tentu saja itu anakmu. Ayah, jangan. Wang Yu panik dan buru-buru berteriak. Diam. Aku sudah bilang padamu untuk tidak main-main, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu takut. Teriak kepala desa, wajahnya muram seperti air. Set. Lu Zheng memberi isyarat diam dan berkata, pelankan suaramu, ada banyak orang di luar. Jika mereka mendengarmu, kamu dan putramu mungkin akan kesulitan. Jejak rasa jijik muncul di wajah kepala desa. Aku tahu, dengan kekuatanmu, kamu dan putramu tidak menganggapnya serius, tapi jangan lupa bahwa kita ada di sini. Tentu saja, jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk membunuh kami, lain ceritanya. Lu Zheng bercanda. Kepala desa berkata dengan suara yang dalam, kita semua adalah kultifator. Tidak perlu mempermasalahkan orang biasa. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, justru karena mereka adalah orang-orang biasa, maka kita campur tangan. Berhentilah berbicara omong kosong dan lakukan. Mustahil. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, apakah menurut Anda Anda punya pilihan? Tentu saja. Kepala desa terkekeh dan kembali ke tempat duduknya. Melihat Qin Fei Yang dan Wang Jin, dia berkata dengan ringan, saya sangat dihormati di desa, dan Anda hanyalah orang luar. Jika saya memberitahu semua orang bahwa Anda lah yang menculik Wang Jin, menurut Anda siapa mereka? Akan percaya. Luar biasa, kamu masih bisa membuat tuduhan palsu. Tapi Wang Jin masih hidup. Seseorang akan mempercayai kata-katanya. Lu Zheng mencibir. Bertanya. Kepala desa mencibir dan memandang Wang Jin. Dia bertanya sambil tersenyum, Jin Er, beritahu kakek kepala desa, siapa yang menyakitimu? Sebelum menjawab, Anda harus berpikir matang-matang. Kakak dan ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Itu sudah jelas. Dia mengancam Wang Jin. Jika Wang Jin berani mengatakan kebenaran, dia akan membunuh saudara laki-laki dan ibunya. Wang Jin panik dan menatapkin Feiyang dan Lu Zheng tanpa daya. Lu Zheng melangkah maju dan berdiri di depan Wang Jin, menghalangi pandangan kepala desa. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu katakan padaku, solusi bagus apa yang kamu punya. Segera tinggalkan desa. Setelah kamu pergi, secara alami kami akan melepaskan Wang Jin. Dan aku berjanji akan menjaga keluarganya dengan baik di masa depan. Itu bisa dianggap sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan Yuer padanya. Kepala desa tersenyum. Tatapan Lu Zheng menjadi dingin. Dia berteriak, dapatkah kerugian seperti ini dikompensasi dengan uang dan harta benda? Bagi cacing-cacing menyedihkan yang hidup di lapisan bawah masyarakat, apa yang tidak bisa digantikan oleh uang dan barang-barang materi? Kata kepala desa, nadanya penuh penghinaan. Lu Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa mempermainkan martabat dan nasib orang lain hanya karena kamu memiliki tingkat kultivasi? Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Ini selalu menjadi hukum kelangsungan hidup di dunia ini. Sebagai kultivator, Anda tidak perlu orang tua ini mengingatkan Anda. Kepala desa mencibir. Memang benar, aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa jika kamu tidak membunuh Wang Yu sekarang, kamu dan ayahmu akan mati nanti. Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Tatapan kepala desa menjadi dingin, dan secerca kekuatan kaisar muncul. Kaisar perang. Qin Fei Yang dan Lu Zheng terkejut. Terlebih lagi, ketika kepala desa melepaskan kekuatan kaisarnya, Qin Fei Yang juga merasakan aura berdarah yang dia benci. Meskipun saya tidak mengetahui kultivasi Anda, Anda tidak terlihat tua. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak bisa sekuat itu. Jadi, dua anak muda, bersikaplah bijaksana. Hidup ini berharga. Jangan mencari kematianmu sendiri. Kepala desa menarik kekuatan kaisarnya dan memandang keduanya dengan acuh-ta'acuh. Wang Yu tidak lagi takut. Dia berdiri dan berdiri di belakang kepala desa, memandang Qin Fei Yang dan dua lainnya dengan mengejek. Lu Zheng mentransmisikan suaranya, Sudahkah kamu menentukan kultivasinya? Kaisar Perang Bintang 1 Pikir Qin Fei Yang. Namun, dia sangat bingung. Aura berdarah apa yang dia benci? Murid Lu Zheng menyusut. Tidak sederhana. Sebenarnya ada kaisar perang bintang 1 yang bersembunyi di sebuah desa. Tapi kenapa ayah dan anak itu bersembunyi di desa ini? Kepala desa memandang keduanya dengan arogan dan berkata, kesabaran orang tua ini terbatas. Pergilah sekarang. Kamu bertindak terlalu jauh. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin. Viper dan dan Wang Cai segera muncul. Hem. Ayah dan anak itu terkejut. Ada teman. Seorang kaisar perang berani bersikap sombong di depan tuan muda kita. Kamu punya nyali. Keduanya mencibir dan melepaskan secercah kekuatan kaisar. Kaisar Perang. Dia sebenarnya memiliki dua kaisar perang bersamanya. Tatapan kepala desa bergetar. Yang paling mengejutkannya adalah cara viper dan dan Wang Cai menyapa Qin Fei Yang. Tuan Muda. Meski hanya alamat sederhana, namun makna tersembunyi di baliknya sungguh luar biasa. Hanya keturunan langsung dari beberapa kekuatan super yang akan ditangani dengan cara ini. Siapa kamu? Kepala desa memandang Qin Fei Yang dengan kaget. Viper mendengus dingin dan berkata, Seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Segera lakukan apa yang tuan muda katakan. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ekspresi kepala desa berubah. Dia memandang Qin Fei Yang dengan memohon dan berkata, Bisakah Anda mengubah kondisinya? Saya hanya memiliki satu putra. Apa hubungannya denganku? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kepala desa tampak bingung. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sebuah rencana. Matanya berbinar saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Bagaimana dengan ini? Saya akan membiarkan Wang Yu menikahi Wang Jin dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik selama sisa hidup mereka. Ya ya ya. Saya akan memperlakukannya dengan baik dan menggendongnya di telapak tangan saya. Wang Yu juga segera berjanji. Saya tidak mau. Wang Jin menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi kebencian. Wang Yu berkata dengan marah, Wang Jin, jangan keras kepala. Tidak ada yang mau menikahimu dalam kondisimu saat ini kecuali aku. Lu Zheng berkata dengan acuh tak acuh, saya bersedia menikahinya. Anda. Wang Yu menatap Lu Zheng dengan marah. Qin Fei Yang, Viper, dan Dan Wang Cai juga memandang Lu Zheng dengan heran. Wajah Wang Jin juga penuh keterkejutan. Lu Zheng terbatuk-batuk, dan berkata kepada Qin Fei Yang dan dua lainnya melalui telepati, jangan salah paham, aku hanya mengatakan ini untuk menghiburnya agar dia tidak sedih. Qin Fei Yang melirik Wang Jin dan berkata pada dirinya sendiri, tentu saja saya tidak akan salah paham, tapi saya khawatir dia akan menganggapnya serius. Dia tidak akan melakukannya, kan? Lu Zheng menatap Wang Jin dari sudut matanya, merasa sedikit bersalah. Dia tidak akan melakukannya.